Pendekar sejati jilid dua. Sesudah Ciu Tiongak dan Ciu Hang pergi, di padang sunyi itu hanya tertinggal orang-orang Piao Kiok saja. Dengan perasaan malu Beng Ting mendekati penumpang puterinya dan berkata sambil memberi hormat, maaf, aku punya meta, tapi tak dapat melihat sehingga tidak tahu kalau Nona Han memiliki kepandayan tinggi. Berkat Nona yang telah membuat ngacir kawanan bandit tadi sehingga Panji Haoui Piao Kiok tidak sampai jatuh, untuk itu terimalah hormatku ini. Nona itu membalas hormat dan berkata, sepanjang jalan aku pun sudah mendapat perlindunganmu, untuk itu aku malah belum mengucapkan terima kasih padamu. Ah, janganlah Nona menertawakan diriku, kata Beng Ting dengan wajah merah. Kata perlindungan harus diputar balik bagiku, bukan kami yang melindungi Nona, tapi Nona lah yang telah menyelamatkan kami. Cong Piao Tau tidak perlu rendah hati, ujar si Nona. Sepanjang jalan kalau tidak berkat wibawamu, mungkin sudah lama terjadi persoalan. Piao Chi si Nona cilik si Ciu tadi sebenarnya siapa tanya Beng Ting tiba-tiba. Namanya He Giokun, seorang kenalanku yang akrab, cuma sudah lama aku berpisah dengan dia, jawab si Nona. Dia bukan orang Kang O, tentu kalian tidak kenal dia. Beng Ting sudah berpengalaman, ia tahu si Nona tidak mau menjelaskan apa yang ditanyakan, maka ia pun tidak mendesak lebih lanjut. Cuma ia pun yakin kalau kelima serigala keluarga Tia, si Rase Antat dan kakek si Ciu telah dikalahkan semua oleh si Nona Hon ini, maka dapat dipastikan orang si Hai itu tentu juga tidak dapat mengapa-apakan Nona Hon. Hanya saja dalam hati Beng Ting dan para pembantunya timbul suatu pertanyaan, mengapa ayah Nona Hon ini mau mengeluarkan biaya besar untuk minta pengawalan mereka? Teka teki apa di balik peristiwa ini? Tapi mereka tidak enak menanyakan Nona Hon yang mereka kawal ini, apalagi calon pengantin ini tampaknya sudah lelah dan ingin mengasuh. Dalam pada itu si kakek kurus tadi lantas mendekati Nona Hon itu dan berkata, Si Ocia, silakan minum obat lagi. Nona itu menerima obat yang diberikan dan diminum bersama air, lalu menguap kantuk, Katanya, kalian tentu juga sudah kapai, bolehlah istirahat semuanya, besok pagi-pagi kita masih harus melanjutkan perjalanan. Waktu itu sudah dekat tengah malam, Beng Ting lantas mohon diri untuk menjenguk anak buahnya yang terluka dalam pertempuran tadi. Di antaranya Ciu Tiong yang terluka paling parah, kepalanya bocor terkena mandulan serigala kuning, meski sudah dibubungi obat, darah masih mengucur keluar. Untung luka itu tidak membahayakan jiwanya, sesudah minum obat dalam pemberian Beng Ting, kemudian Ciu Tiong dapat tidur pulas. Selesai membereskan anak buahnya, Beng Ting melihat kedua kakek pelayan Nona Hon itu sedang menghangatkan badan di tepi api unggun, segera Beng Ting mendekati mereka untuk mengobrol. Kiranya Cong Piaw Toh juga belum tidur, tegur kedua kakek itu. Beng Ting memberi hormat, jawabnya, maafkan mataku yang buta ini, dalam perjalanan selama ini sama sekali aku tidak tahu telah didampingi oleh orang-orang kosen. Ai, janganlah Cong Piaw Toh bicara demikian, bila didengar orang lain mungkin akan ditertawai, ujar kedua kakek itu. Tua bangka macam kami ini masakah sesuai untuk disebut sebagai orang kosen segala? Tapi kalau kedua toh aku tidak membantu, mungkin kami sudah dikalahkan oleh kelima serigala keluarga Tia, belum lagi si Rase dan kakek bercucu-sucu yang datang belakangan, kata Beng Ting dengan menyeringai. Oh iya, aku belum mengetahui nama kedua toh aku yang terhormat. Kedua kakek itu lantas memperkenalkan diri mereka, kiranya kakek gemuk bernama Liu Kang dan kakek kurus bernama Tianit Goan. Tampaknya Tianit Goan lebih suka bicara secara terus terang, katanya, sebenarnya Beng Cong Piaw Toh juga sudah terhitung tokoh pengawal kelas tinggi. Memang kalau dibandingkan kakek si Ciu tadi, bahkan kami pun bukan tandingannya. Pendek kata, kejadian tadi semuanya berkat Syo Chia kami, kalau tidak, kita semua mungkin sudah celaka. Ya, budi kebaikan kedua toh aku dan hon Syo Chia betapapun takkan ku lupakan untuk selamanya, kata Beng Ting. Hanya saja ada sesuatu yang aku merasa tidak paham, untuk ini mohon kedua toh aku sudi memberi penjelasan. Syo Chia kalian memiliki kepandayan maha tinggi, entah mengapa majikan kalian justru sengaja minta pengawalan kami dengan mengeluarkan biaya sebesar itu? Beng Cong Piaw Toh, bicara terus terang, Piaw Kiok Piaw Kiok di kota Lok yang tiada satupun yang berani menerima pekerjaan dari majikan kami ini kecuali H.O.W. Piaw Kiokmu, kata Liok Hang. Sesungguhnya majikan kami sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi di tengah jalan, bahwasannya kalian sudah dapat mengawal sampai di sini baru terjadi peristiwa tadi, hal ini boleh dikata berkat jasa Beng Cong Piaw Toh. Tentang sebabnya majikan kami minta pengawalanmu, baiklah ku terangkan sekalian. Soalnya Syo Chia kami hendak menikah di kota Yang Chiu, seorang calon pengantin perempuan mana boleh unjuk muka dan bertempur secara terang-terangan melawan kawanan bandit, kan bisa ditertawai orang nanti? Apalagi Syo Chia kami sedang sakit, beliau juga tidak sanggup berkelahi sepanjang perjalanan. Betul juga, kata Beng Ting. Tapi dengan kepandayan kalian. Memang betul, selatianit Goan. Dengan beberapa kerat tulang kami yang tua ini rasanya masih sanggup melayani kawanan begali yang tak berarti. Namun dari lokyang ke Yang Chiu sini jauhnya ada beribu-ribuli, jika ketemu kaum begal segera kami turun tangan membereskan mereka, bukankah care ini akan menarik perhatian orang-orang dari kalangan Hek Tu? Dan bila orang-orang Hek Tu itu sering tak datang merecoki kami, lalu care bagaimana kami sanggup menghalau mereka? Akhirnya tentu Syo Chia kami pula yang turun tangan sendiri. Padahal majikan sudah memberi pesan agar. Syo Chia jangan sekali-kali ikut turun tangan belamana tidak dalam keadaan sangat terpaksa. Terus terang, sambung Liu Kang, bukan saja Syo Chia kami tidak suka unjuk diri di dunia Kang Ou, bahkan kami yang rendah ini juga tidak suka orang mengetahui akan asal-usul kami. Sebab itu, segala pertengkaran sedapat mungkin ingin kami hindari. Sekarang Beng Ting sudah tahu kedua kakek ini bukan orang sembarangan, ia yakin merasa pasti orang Kang Ou yang ternama, entah sebab apa terima menjadi Buddha orang, dengan sendirinya hal ini memang disengaja, pantas kalau mereka tidak ingin diketahui oleh orang luar. Mencari tahu urusan pribadi orang lain adalah pantangan besar bagi orang Kang Ou, maka Beng Ting tidak berani bertanya lebih jelas. Dalam pada itu Tianit Goan telah menyambung pula, maksud majikan kami ingin selamat sampai di Yang Chiu di bawah lindungan Panji Haoui Piao Kio kalian yang cukup disegani di dunia Kang Ou, siapa duga beberapa gerombolan bandit ini toh mempunyai sumber berita yang tajam, Asal usul kami tetap diketahui oleh mereka, jejak Syochia kami juga tidak dapat mengelabdomi iblis perempuan itu, terpaksa Syochia turun tangan sendiri membuat kakek Si Chiu itu mundur teratur. Beng Ting tahu iblis perempuan yang dimaksud tentulah Hai Giyokun yang tinggal di Pek Hoa Kho itu. Diam-diam ia merasa heran, kalau Nonahan tadi menyebut perempuan Si Hai itu sebagai temannya yang akrab, tapi di mulut budaknya berbalik berubah menjadi momok yang ditakuti. Tampaknya di antara kedua keluarga mereka ada sesuatu perselisihan. Nah, sudah jelas bukan tujuan majikan kami minta pengawalanmu, kata Liu Ahang kemudian. Besok kita masih harus melanjutkan perjalanan, harap Chong Piao tahu mengasuh dulu. Sudah tentu Beng Ting mengetahui kedua kakek itu khawatir ditanyai lagi hal-hal lain yang tidak leluasa diberi jawaban, terpaksa dengan macam-macam tanda tanya di dalam benaknya Beng Ting mohon diri. Esok paginya, baru saja Fajar meningsing, sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara drapan kuda yang mendatangi dengan cepat. Beng Ting terjaga bangun dan cepat pembantu-pembantunya dibangunkan semua. Waktu mereka memandang ke ujung padang ilalang yang luas itu tertampak jauh di sana muncul dua titik hitam, dengan cepat sekali kedua. Titik hitam itu semakin membesar dan akhirnya tertampak dengan jelas dua penunggang kuda, semuanya wanita. Wanita penunggang kuda bagian depan memakai ikat kepala warna merah yang melambai-lambai tertiup angin, pakaian yang dipakai juga merah tua, sepatunya terbuat dari kain sutera merah bersulam bunga, kuda tunggangannya juga berbelang merah, semuanya serba merah. Ikut di belakang wanita serba merah itu adalah seorang nona cilik berbaju hijau muda sehingga warnanya sangat kontras dengan warna merah perempuan di depannya, kontras tapi serasi. Nona cilik ini adalah Chiu Hong itu, tapi setelah mengenali Chiu Hong, semua orang dapat menduga bahwa perempuan serba merah itu tentulah Piao Chi Chiu Hong, yaitu Hai Giyokun. Selagi perasaan Beng Ting tidak tenteram, waktu menoleh dilihatnya kedua kakek gemuk kurus yang berdiri di samping kereta juga sedang saling pandang dengan mengerut kening. Dalam pada itu dengan cepat sekali wanita serba merah itu sudah melarikan kudanya menyusuri padang yang bersemu merah itu, terdengar cambuknya menggeletar, kuda merahnya melesat menuju ke hutan sini secepat terbang. Sebagai pihak yang mengawal, betapapun Beng Ting tidak dapat tinggal diam, sesuai dengan peraturan Kang O, ia membiarkan tukang teriaknya berseru. Hari mau meraung di Tiong Chiu lalu ia maju untuk menghadang wanita serba merah itu, tegurnya sambil memberi hormat. Numpang tanya Nona, apa? Belum selesai ucapannya, secepat terbang kuda wanita serba merah itu sudah menerjang tiba, sambil mengayun cambuk kudanya, wanita itu membentak. Kalian sudah tahu sengaja tanya. Minggir kau. Dengan mendongkol Jicukah melompat maju, katanya sambil menusuk dengan tombaknya, maaf Nona, bila kau tidak bicara secara aturan. Silakan turun dari kudamu. Tusukan Jicukah itu diarahkan pada kudanya dan tidak kepada penunggangnya. Tak terduga tusukannya ternyata luput, sebaliknya tangan sendiri terasa menjadi enteng, kiranya cambuk wanita itu secepat kilat telah menyabet dan membelit tombaknya, karena tombaknya terlepas, Jicukah kehilangan keseimbangan badan, kontan ia terjungkal. Betapa hebat kepandayan wanita serba merah ini, sungguh sangat mengejutkan. Bengting juga sadar bukan tandingannya, tapi ia masih berusaha menghadangnya dengan mati-matian, ketika kuda merah wanita itu menerjang tiba, dengan perisainya segera ia menyodok kepala kuda, berbareng pedangnya juga menusuk. Roboh bentak wanita serba merah. Terang, cambuk kudanya tepat mengenai perisai itu, hanya cambuk sekecil itu ternyata dapat membuat perisai itu tergetar ke samping, bahkan tangan Bengting terasa sakit pedas, malahan pedang yang sedang menusuk itu pun terbentur oleh perisai sendiri hingga mencelat dan menancap pada batang pohon di sebelah sana. Untung Bengting keburu melepaskan pedangnya sehingga tidak sampai menusuk tubuh sendiri, kalau tidak, jiwanya pasti amblas. Walaupun begitu ia pun tergetar mundur beberapa tindak. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa kuda merah itu sudah menerobos lewat, wanita itu sempat berseru dengan tertawa, Beng Cong Piao Tau dari H.O.I. Piao Kiok memang tidak bernama kosong. Bengting tidak keroboh sebagaimana perkiraannya, hal ini rupanya juga rada di luar dugaan wanita serba merah itu, apa yang dia ucapkan sesungguhnya tidak mengandung maksud mengejek, namun bagi pendengaran Bengting rasanya menjadi tidak enak dan malu. Ketika Bengting menghadang si wanita serba merah, sementara itu orang-orang Piao Kiok juga sudah mengerubut si nona cilik Chiu Hong. Akan tetapi dengan senjata cambuk kudanya saja nona cilik itu pun dapat mengalahkan orang-orang Piao Kiok itu tanpa banyak keluar tenaga. Melihat itu Bengting menghela nafas lesu, katanya, sudahlah, kita terima kalah saja. Sementara itu Chiu Hong sudah menyusul ke sana dan berseru kepada Sio Chia di dalam kereta, Han Chi Chi, aku datang lagi untuk menjenguk engkau. Sedangkan kedua kakek penjaga kereta juga lantas berkata kepada wanita serba merah, Nona Hai, baik-baiklah engkau. Sio Chia kami sedang tidak enak badan. Apa ya? Jika begitu aku lebih-lebih perlu menjenguk dia, ujar wanita serba merah itu. Selagi kedua kakek itu tidak tahu tindakan apa yang harus mereka ambil, Tiba-tiba kerai kereta tersingkap, Nona penumpang kereta itu telah keluar dari keretanya dengan tersenyum simpul. Maaf, PWeng, tamu yang tidak disukai seperti diriku ini terlalu pagi datangnya sehingga membuat ribut dan membuat kau terjaga dari tidurmu, Ujar si wanita serba merah dengan tertawa. Orang-orang Piao Kiok memangnya sudah tahu penumpang putri mereka yang akan menjadi pengantin di Yang Chiu itu Si Han, Baru sekarang pula mereka tahu nama Sio Chia itu ialah PWeng. Ah, masakah Hai Cici bicara begitu terdengar Han PWeng menjawab. Hai Cici sudi menjenguk diriku, sudah tentu aku terima dengan senang hati. Angin apakah yang membawa engkau kes ini? Dugaan Beng Ting memang tidak keliru, wanita serba merah ini memang betul Hai Giyokun adanya. Melihat sikap mereka yang ramah tamah seperti kakak beradik saja, Siapa tahu kalau dibalik itu sesungguhnya keduanya saling bermusuhan. Si Han tidak berhasil mengundang kau, terpaksa aku datang sendiri. Hai Giyokun berkata pula. Apakah Siang Hang tidak menyampaikan padamu bahwa aku sedang sakit, maka tidak ingin membuat repot padamu, sahut Han PWeng. Kau sedang sakit, untuk itu lebih-lebih memerlukan perawatan, kata He Giyokun. Hubungan baik kita laksana kakak beradik, masakah kau khawatir aku tidak sanggup merawatmu sebaik-baiknya? Wajah Han PWeng yang pucat tiba-tiba bersemu merah, Ia pikir tiada jalan lain kecuali bicara saja secara belak-belakan kepadanya. Tapi sebelum dia membuka suara, Hai Giyokun telah berkata pula dengan tertawa, PWeng, kau tidak perlu membohongi aku, kau tidak sudi mampir ke tempatku soalnya kau terburu-buru hendak pergi menjadi pengantin baru, sudah punya suami lantas lupa kepada cicimu ini, bukan? Jika Nona Hai sudah tahu, maka seharusnya tidak dapat menyalahkan si Ocia kami, tiba-tiba si kakek kurus, Tian It Goan, menimbrung. Soalnya pihak lelaki sudah menetapkan harinya dan sedang menunggu kedatangan si Ocia kami untuk menikah. Nanti kalau mereka sudah menikah, tentu sepasang mempelai akan balas berkunjung kepada Nona Hai di Pek Hoa Kok. Sekonyong-konyong Hai Giyokun tertawa nyaring, katanya kemudian, bukankah Muai Hau, suami adik, adalah Kok Siow Hang dari Yang Ciu? Jika betul dia, maka kau tidak perlu lagi pergi ke sana, aku sudah mengundang dia ke Pek Hoa Kok, kalian boleh menikah saja di Pek Hoa Kok, kan sama saja, sesudah berhenti sejenak, lalu ia menyambung pula, untung kau bertemu aku, kalau tidak, perjalanan kalian ke Yang Ciu ini tentu akan sia-sia. Pengantin perempuan tidak ketemu pengantin lelaki, kan lucu? Ucapan ini membuat Han Pee Wee Eng terkejut, pikirnya, dari mana dia mengetahui semua ini? Ilmu silat Kok Siow Hang tidak lemah, masakah dia benar-benar telah diculik olehnya? Antara Han Pee Wee Eng dan Hai Gio Kun memang bersahabat karib, tapi selamanya Pee Wee Eng tidak pernah memberitahukan bahwa bakal suaminya ialah Kok Siow Hang. Tidaklah mengherankan jika Hai Gio Kun mendapat tahu bahwa Pee Wee Eng akan menikah di Yang Ciu, tapi diketahui pula bakal suaminya adalah Kok Siow Hang, inilah yang sama sekali tidak diduga oleh Han Pee Wee Eng. Maka maksud Pee Wee Eng hendak memberikan nama palsu bagi bakal suaminya itu terpaksa diurungkan. Bahwasannya Han Pee Wee Eng tidak mau memberitahukan soal pernikahannya kepada sahabatnya bukan karena rasa malu sebagaimana anak perempuan umumnya, tapi memang ada sebab lain. Teringat olehnya perkenalannya dengan Hai Gio Kun pada 4 tahun yang lalu. Tatkala itu Han Pee Wee Eng diutus ayahnya untuk mengirim surat kepada seorang sahabat lama di kota Cilem, di tengah jalan dia memergoki kawanan bandit sedang membegal kaum pedagang, tanpa pikir ia lantas membela kaum pedagang yang dibegal itu, tapi di tengah kepungan kawanan bandit itu hampir-hampir Han Pee Wee Eng mengalami nasib malang, maklum waktu itu ilmu silatnya masih kepalang tanggung. Untung waktu itu Hai Gio Kun juga lewat di situ, keduanya lantas bergabung dan mengacirkan kawanan bandit itu. Ketika itu umur Hai Gio Kun lebih tua 2 tahun daripada Han Pee Wee Eng, pengalamannya di dunia Kang Ong juga lebih luas daripada Pee Wee Eng. Karena umur keduanya sebaya, sifat masing-masing juga hampir mirip, keduanya merasa sangat cocok satu sama lain. Lantaran harus mengirim surat ke CLM, terpaksa Pee Wee Eng berpisah dengan Hai Gio Kun. Sebelumnya Han Pee Wee Eng telah mengundang kenalan baru itu suka mampir ke Lok Yang, undangan ini pun diterima dengan baik oleh Hai Gio Kun. Selesai tugas dan pulang ke rumah, Dengan sendirinya Han Pee Wee Eng menceritakan pengalaman perjalanannya kepada Seng Ayah, Han Taiwi mendengarkan dengan tekun penuturan puterinya itu, lalu termenung seperti memikirkan sesuatu. Dengan kekanak-kanakan Pee Wee Eng lantas bertanya, apakah Ayah tidak suka aku bergaul dengan orang Kang Ong? Tapi Hai Cici ini sama-sama perempuan, kan tidak menjadi soal toh? Tidak, bukannya aku tidak suka, aku justru ikut senang karena kau dapat mengikat persahabatan dengan Tachi yang berkepandaian tinggi itu, kata Han Taiwi. Hanya saja aku ingin tanya sesuatu, Hai Cici yang kau katakan itu bukankah bertempat tinggal di Pek Hoa Kok di pegunungan Hang Hang San? Dari mana kau mendapat tahu, Ayah Sahu Pee Wee Eng? Rumah Hai Cici memang di Pek Hoa Kok, katanya Pek Hoa Kok itu benar-benar sesuai dengan keadaannya, bunga di sana selalu mekartak henti-hentinya dengan aneka macam warnanya, malahan jenis bunga-bunga itu bisa jadi lebih dari seratus macam sebagaimana nama tempat itu. Semula Hai Cici mengundang aku mampir ke rumahnya, tapi lantaran mesti mengantar surat, terpaksa aku yang mengundang dia suka pesiar ke sini. Tiba-tiba air muka Han Taiwi berubah, tanyanya, apakah kau juga memberitahukan padanya bahwa kau sudah bertunangan dengan keluarga Kok di yang ciu? Dengan wajah merah jengah PWE menjawab, kami baru saja kenal, berkumpul juga cuma setengah hari saja, masakah aku lantas memberitahukan urusan pribadiku kepadanya? Apakah dia menanyakan kau ada urusan mengantar surat ke CLM segala tanya Han Taiwi pula? Aku cuma memberitahu akan pergi ke CLM dan dia pun tidak bertanya lebih lanjut, sahuh PWE Eng. Ayah, tampaknya Hai Cici itu tidak suka bertanya macam-macam sebagaimana kau duga. Syukurlah jika begitu, ujar Taiwi dengan tertawa. Tapi ingat, selanjutnya jangan sekali-kali kau menyebut tentang keluarga Kok di yang ciu kepadanya. Sebab apa tanya PWE Eng terheran-heran. Lalu Han Taiwi memberitahukan bahwa keluarga Hai di Pek Hoa Kok itu ada sedikit perselisihan dengan keluarga Kok di yang ciu. Tapi tidak dijelaskan perselisihan apa, hanya dikatakan bahwa persoalan itu tidak layak untuk diketahui oleh PWE Eng. Jika di antara mereka hanya ada sedikit perselisihan saja, maka aku pun tidak perlu khawatir lagi untuk melayani kedatangan Hai Cici nanti, ujar PWE Eng dengan tertawa. Tapi dengan air muka prihatin Han Taiwi menambahkan pula, biarpun mereka tiada permusuhan yang berat, tapi sebaiknya jangan sampai dia mengetahui hubunganmu dengan keluarga Kok. Selang tiga bulan, benar juga Hai Giyok Kun berkunjung ke rumah Han PWE Eng. Sesuai pesan ayahnya, sedikitpun PWE Eng tidak menyinggung keluarga Kok, keduanya sama-sama pintar, serba bisa, baik ilmu silat maupun ilmu sastra. Lebih sebulan Hai Giyok Kun tinggal di rumah Han PWE Eng, sesudah itu dan tidak pernah berkunjung lagi ke sana. Tidak nyana dalam perjalanan Han PWE Eng ke Yang Ciu untuk menikah sekarang ini mendadak kenalan lama itu datang mencari pekara padanya. Kini Hai Giyok Kun berdiri di hadapannya dan mengundangnya ke Pek Hoa Kok untuk menemui Kok Siao Hong, undangan itu dipenuhi atau tidak? Inilah yang meragukan Han PWE Eng. Teringat oleh PWE Eng akan pesan ayahnya dahulu bahwa di antara keluarga Kok dan keluarga Hai ada perselisihan, masakah pada waktu hampir menikah Kok Siao Hong mau bertemu ke rumah keluarga Hai? Jangan-jangan dia tertangkap olehnya. Sekarang aku diundang pula ke sana, mungkin juga tidak bermaksud baik. Tapi kalau menolak undangannya tentu akan terjadi pertengkaran dengan dia, mengingat hubungan baiknya dengan aku, andaikan dia bermaksud buruk terhadap diriku rasanya juga tidak sampai mencelakai jiwaku. Namun bila benar Kok Siao Hong kini berada di rumahnya, masakah aku dapat menikah di rumah orang? Hal ini bukan saja memalukan Siao Hong, bahkan juga akan menjadi buah tertawaan orang bila kejadian ini sampai tersiar. Akhirnya terpikir pula olehnya bahwa ilmu silat Kok Siao Hong tidaklah lemah, sedikit pun tidak di bawah Hai Giyokun, mengapa dengan begitu gampang dia tertangkap olehnya? Begitulah macam-macam pertanyaan berkecamuk dalam benaknya, dalam sekejap itu terjadilah pertentangan batin yang hebat, apakah mesti ikut ke rumah Hai Giyokun atau tidak? Sungguh sukar untuk mengambil keputusan. Hai Giyokun seperti tidak sabar menunggu lagi, dengan tersenyum ia mendesak, adik yang baik, janganlah ragu-ragu, Kok Siao Hong sedang menantikan kau? Ikutlah ke sana sembari berkata ia terus melangkah maju dan hendak menarik Han PWN ke dalam kereta. Urusan sudah mendesak, tiada waktu untuk berpikir lagi bagi PWN, ia telah ambil keputusan akan tetap ke yang ciu apapun yang terjadi. Karena itu waktu Hai Giyokun hendak menariknya, perlahan-lahan ia kebaskan lengan bajunya sambil menjawab, banyak terima kasih atas maksud baik Cici, tapi aku tetap tidak ingin membuat repot kepada Cici. Kedua nona itu sama-sama berbicara dengan tersenyum, bagi pandangan orang lain tampaknya mereka sedang tarik-menarik, yang satu mendesak dan yang lain menolak sebagaimana layaknya antar kawan, tidak taunya bahwa dibalik tarik-menarik itu sebenarnya masing-masing telah saling mengukur beberapa jurus ilmu silat yang tinggi. Dengan mengebaskan lengan baju tadi jari tangan Han PWN yang terlindung di dalam lengan baju terus menotok tangan Hai Giyokun yang hendak memegangnya. Karena terliling oleh lengan baju, maka gerak serangan itu tidak kelihatan sekalipun oleh Beng Ting yang tergolong jago silat kawakan. Totokan Han PWN itu adalah lem hoahut hiat, ilmu menotok hiatu dengan lambayan tangan, semacam kepandayan keturunan keluarga Han yang hebat. Tak terduga totokannya itu berbalik kena dibelit oleh lengan baju Hai Giyokun yang berbareng juga dikebaskan. Jangan sungkan-sungkan adikku yang baik kata Giyokun dengan tertawa. Menyusul tangan yang lain menirukan kerahan PWN, ia berbalik menotok hiatu di tangan PWN. Diam-diam PWN mendongkol, ia pikir orang yang mendesaknya tanpa menghiraukan hubungan persahabatan yang lalu, terpaksa aku pun tidak sungkan-sungkan lagi. Maka segera ia pun siap dengan sebelah tangannya, asalkan jari tangan Giyokun menotok tiba, kontan ia akan memuntir putus jarinya dengan kimna Jihoat yang lihai. Baru saja dia berpikir demikian, tampaknya Hai Giyokun seperti sudah dapat menduga akan kemungkinan tindakan PWN itu, maka perlahan-lahan ia ketok siku orang, seketika Han PWN merasa lengannya menjadi kaku dan tak dapat bergerak lagi. Hari sudah siang, marilah naik kereta, kata Giyokun dengan tertawa. Wah, kereta ini sungguh mewah, sambil berbaring di dalam kereta kita boleh mengobrol sepuasnya untuk melenyapkan rasa rindu kita kakak beradik. Karena terancam dan tak bisa berkutik, terpaksa PWN berlagak tidak dapat menolak undangan orang dan ikut dia naik ke atas kereta lagi dengan tersenyum. Bahwasannya Han PWN naik kereta karena terpaksa, hal ini tidak diketahui oleh orang-orang Piyo Kiyok, tapi kedua kakek pengawal PWN cukup paham duduknya perkara, keruan mereka sangat terkejut. Walaupun menyadari bukan tandingan orang, tapi mereka masih bermaksud menuruk maju untuk merintangi. Eh, eh, tamu yang diundang Sio Chia kami tidaklah termasuk kalian tiba-tiba Chiu Hang yang berdiri di depan kereta menghadang kedua kakek itu. Minggir Sio Hang seru Hai Giyokun yang sudah berduduk di dalam kereta, berbareng lengan bajunya mengebas pula keluar kereta sambil berkata pula, Tian Toa Syok dan Liok Toa Syok, Jika kalian ingin ikut ke Pek Ko Ako, sudah tentu akanku sambut dengan senang hati. Cuma untuk ini kalian perlu minta izin dulu kepada Sio Chiamu. Kedua kakek itu sebenarnya sedang berlari menerjang, tapi mendadak terasakan dorongan tenaga kuat dari depan, meski mereka tidak sampai tergetar mundur, tapi langkah mereka menjadi terhenti dan tubuh tergeliat seakan-akan mendadak kebentur oleh selapis dinding. Maka terdengar Hon Pewe Eng berseru dari dalam kereta, maksud baik Hai Cici tak dapat ku tolak, biarlah aku ikut ke rumahnya buat beberapa hari saja. Tian Toa Syok dan Liok Toa Syok boleh pulang saja, tidak perlu ikut. Apa yang dikatakan Hon Pewe Eng itu adalah karena terpaksa, tapi kedua kakek itu pun terpaksa mengiakan, lalu mengundurkan diri. Terdorong oleh rasa tanggung jawab, ketika melihat kereta keledai itu hendak dilarikan, orang-orang Piao Kiok menjadi cemas, cepat Beng Ting melarikan kudanya menghadang di depan sana sambil berseru, nanti dulu, Nona Hai, kau mesti memberi penjelasan dulu padaku. Jangan khawatir, Beng Cong Piao Tau, kata He Giokun dengan mengikik tawa. Kalian mengawal bagi keluarga Han, sekarang boleh anggap saja aku yang menerima pekerjaan ini. Cuma bukan maksudku hendak. Merebut rezeki kalian sampai di sini, tiba-tiba ia melemparkan sesuatu. Benda ke arah Beng Ting. Dari suara angin yang menyambar itu Beng Ting tahu senjata rahasia yang disambitkan tidak keras, jelas pihak lawan tidak bermaksud buruk kepadanya, rasa tegangnya menjadi rada longgar dan segera menangkap senjata rahasia yang menyambar tiba itu. Waktu ia periksa, kiranya sebuah panah kecil warna hijau pupus dari batu kemala, pada ujung panah kemala itu terukir sebuah huruf kecil hai. Bawalah panahku itu dan perlihatkan kepada Paman Hon, dengan begitu boleh dikata tugasmu sudah selesai, kata He Giokun. Aku berani tanggung honorarium yang masih kurang bagimu itu pasti akan dibayar oleh Paman Hon. Ayahmu tentunya tidak kikir hanya soal seribu tahil emas saja, betul tidak PWeng? Ya, biarpun keluarga kami miskin, kalau seribu tahil emas saja masih sanggup membayar, sahuh PWeng. Beng Cong Piau Tau, banyak terima kasih atas pengantaranmu sejauh ini, bolehlah kau pulang saja dan sampaikan kepada ayahku seperti apa yang dikatakan Hai Cici tadi, ayah tentu takkan menyalahkan dirimu. Meski Beng Ting tidak tahu apa yang mereka katakan itu akan terbukti atau tidak, namun ketiga pihak sudah bicara dengan jelas, betapapun pihak Piau Kiok sudah diberi suatu penyelesaian secara resmi, andaikan mau merintangi juga tidak dapat, terpaksa Beng Ting menyaksikan keberangkatan kereta itu. Ciu Hang telah menunggang kuda merah yang dipakai Hai Giyokun tadi sambil menuntun kuda sendiri dan mengikut di belakang kereta, katanya sambil melambaikan tangan kepada kedua kakek gemuk kurus tadi dengan tertawa, Tian Toa Syok dan Liok Toa Syok, sampai bertemu pula, Sio Chia kalian tentu akan kami jaga dengan baik-baik, sepulangnya kalian harap sampaikan kepada Paman Han agar beliau jangan khawatir. Sesudah kereta itu pergi jauh, kedua kakek itu berkata kepada Beng Ting, Beng Cong Piau Tau, harap pinjamkan dua ekor kuda kepada kami. Beng Ting melengak, tanyanya, kalian tidak pulang bersama kami Sio Chia telah diculik orang, masakah kami masih ada muka untuk pulang? Menemui Cukong, majikan jawab kedua kakek itu. Lalu apa kehendak kalian tanya Beng Ting? Biarpun kami bukan tandingan budak itu juga kami tidak boleh membuat malu kepada Cukong, kata Tianit Goan dengan gemas. Betapapun lihainya budak itu toh masih ada orang lain yang lebih lihai. Sekalipun Pek Hoa Kok adalah sarang harimau juga kami tertekat akan menerobosnya. Di balik kata-katanya itu agaknya dia bermaksud mengundang orang kosan untuk bantu menolong Sio Chia mereka. Meski kepandayan kami tidak ada artinya, tapi sedikitnya kami bisa bantu menjadi pelari kesana kesini, kata Beng Ting. Maksud baik di yang Cong Piau tahu kami terima di dalam hati saja, tapi urusan ini lebih baik kau tidak perlu ikut campur lagi, kata Liu Kang. Kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik, majikan kami pasti tidak menyalahkan kau. Maka kalian boleh lekas pulang saja ke Lok Yang. Habis itu kedua kakek memilih dua ekor kuda, lalu berangkat. Beng Ting menjadi lesu, ia pikir pekerjaan sudah gagal, masakah ada muka untuk menerima kekurangan honor seribu tahil emas lagi. Sepulangnya di Lok Yang segera Piau Kio akan ditutup, selanjutnya akan mengasingkan diri saja. Sementara itu kereta keledai tadi sudah pergi jauh. Di dalam kereta Hon PWN merasa mendongkol dan gelisah, sampai sebegitu lama ia tetap tidak bicara. Tiba-tiba Hai Giok Hun tertawa, ia membelai rambut PWN dengan perlahan dan berkata, Adik yang baik, kau tentu marah padaku, bukan? Nada ucapannya yang halus dan ramah itu tiada ubahnya seperti waktu berkumpul dahulu. Masakah aku berani marah kepada Cici Sahup PWN? Eh, berpisah selama tiga tahun, ilmu silat Cici sudah maju pesat. Aku harus mengucapkan selamat padamu. Tampaknya kau tidak senang karena aku telah mematahkan kebasan tiamhiyat kebanggaanmu tadi, bukan kata Giok Hun dengan tertawa. Terus terangku katakan, caraku itu hanya kebetulan saja. Dahulu kita pernah bertukar pikiran tentang ilmu silat masing-masing, sejak itu aku telah memperhatikan kepandayan tiamhiyat kebanggaanmu itu, syukur persiapanku selama ini tidaklah percuma sehingga dapat mematahkan seranganmu tadi. Padahal kalau kau tidak sakit aku pun belum tentu dapat menandingi kau. Cuma selanjutnya ku harap kita takkan bergebrak lagi. Betapapun kita adalah kakak dan adik yang baik, bukan? Nah, adik yang manis, janganlah kau marah padaku, bukan maksudku hendak membuat susah padamu, aku berbuat lantaran terpaksa, setiba di Pek Hoa Kok nanti kau tentu akan paham persoalannya. Keterangan Hai Giyokun itu membuat Pweng mendongkol, diam-diam ia benci kepada kelicikannya, jadi secara diam-diam ia sudah merencanakan apa yang akan terjadi sekarang dan sengaja mencuri belajar ilmu tiamhoatnya. Maka Pweng sengaja pejamkam metu dan tidak menggubris Giyokun pula. Ya, kau memang kurang sehat, kau pergi tidur saja, kata Giyokun. Tiba-tiba Pweng merasa lengan baju Giyokun mengebas di depan wajahnya, tercium bau harum yang meresap dan sedap, tanpa terasa Pweng lantas pulas. Entah sudah berapa lamanya, ketika Pweng mendusin, begitu membuka mata lantas tertampak api lilin yang terang-benderang dengan asap dupa yang mengepul, dirinya ternyata berbaring di atas tempat tidur berukir dengan kelambu sulaman, suatu kamar tidur yang sangat indah. Waktu bangun, Pweng merasa semangatnya penuh dan tenaga kuat, rasa lemas akibat sakitnya telah lenyap seluruhnya. Diam-diam ia merasa heran, mengapa habis tidur nyenyak penyakitnya itu lantas sembuh. Dilihatnya di meja rias ada sebuah cermin perunggu yang tergosok mengkilap, menghadapi cermin itu tertampaklah wajah sendiri yang cantik, seketika ia termangu-mangu sendiri. Ia heran, air muka sendiri yang tadinya pucat karena sakit kini telah lenyap seluruhnya, air mukanya sudah segar kembali seperti sebelum sakit. Di atas meja ada sebuah anglo kecil yang mengepulkan asap dupa cendana wangi, harum cendana mempunyai khasiat menenangkan pikiran. Maka Pweng menarik nafas dalam-dalam sehingga perasaannya menjadi tenang kembali. Pikirnya, apakah barangkali Hai Cici yang telah menyembuhkan penyakitku di luar tahuku? Kamar ini entah kamar tidur Hai Cici atau kamar yang khusus disediakan bagiku? Tapi apapun juga tampaknya dia tidak bermaksud jahat kepadaku. Sekilas dilihatnya pula di dinding atas meja rias itu ada sebuah figura hiasan yang bertuliskan sanjak, Dari tulisannya Pweng kenal itu adalah tulisan tangan Hai Giyokun. Sanjak itu adalah gubahan penyair King Peksik dari zaman Song Selatan. Sanjak itu mengenangkan nasib kota Yang Ciu yang hancur sesudah kekacauan perang. Yang mengherankan Pweng adalah, Latar belakang sanjak itu adalah kota Yang Ciu di mana bertempat tinggal bakal suaminya, yaitu Kok Siau Hong. Di samping mengenangkan kota Yang Ciu, isi sanjak itu samar-samar juga mengandung kisah cinta yang sedih. Diam-diam Pweng merasa sangsi apakah sanjak itu sengaja ditulis oleh Hai Giyokun karena menyangkut diri Kok Siau Hong. Tapi apa hubungannya antara Hai Giyokun dengan bakal suaminya itu? Mungkin sanjak yang ditulis ini hanya secara kebetulan saja dan tidak mengandung arti apa-apa, ia sendirilah yang berperasangka terlalu jauh. Demikian Pweng menunggu sampai sekian lamanya dan tiada tampak ada orang datang ke kamar situ, ia sengaja berdehem beberapa kali, tapi di luar juga tiada suara orang. Pweng menjadi mendongkol, pikirnya, mulutnya saja Hai Giyokun bicara manis, nyatanya dia tidak mempedulikan diriku. Baiklah, dia tidak mau datang, biar aku saja yang mencari dia. Karena ingin lekas mengetahui keadaan bakal suaminya yang berada di sini sebagaimana dikatakan Hai Giyokun, bahwa Kok Siau Hong telah diundang ke Pek Hoa Kok Sini, hal inilah yang ingin diketahuinya betul atau tidak. Namun dia adalah calon pengantin perempuannya, kalau langsung menanyakan bakal suaminya kepada orang lain, bukankah akan dibuat buah tertawaan? Sebaliknya kalau tetap diam saja di kamar situ, rasanya kesal dan tidak kerasan. Ia coba membuka jendela, dilihatnya Seng Dewi malam tepat menghias di tengah langit dengan cahayanya yang bening, di luar jendela adalah sebuah taman bunga, keadaan sunyi senyap. Ia membuka pintu kamar dan keluar. Taman bunga itu banyak tertanam bunga aneka warna, sebagian besar tertumbuhan yang aneh itu tak dikenal namanya oleh PWeng. Yang jelas Kero mengatur tanaman-tanaman itu sangat rajin dan indah sesuai dengan keadaan tempatnya, pada tempat-tempat tertentu dibangun gunung-gunungan dengan jalanan kecil, di tengah sana terdapat pula gardu istirahat yang indah. Pantas Hai Cici suka memuji Pek Hoa Kok adalah surganya dunia, melihat taman ini saja memang mirip benar dengan tempat kediaman malaikat dewata, demikian pikir Han PWeng. Pemandangan taman yang indah itu terpaksa tak dapat dinikmati oleh PWeng karena perasaannya yang tertekan itu. Setelah berjalan sebentar, menyusuri semak-semak tertumbuhan dan mengitar kebalik gunung-gunungan sana, tiba-tiba matanya terbeliak, ternyata di depan sana adalah sebuah kolam teratai. Di bawah sinar bulan yang terang tertampak daun-daun teratai yang besar bagai tampah mengambang di permukaan kolam, bunga teratai mekar dengan warna merah yang marak, sungguh indah sekali pemandangan kolam itu. PWeng benar-benar terpesona oleh keindahan kolam teratai, tanpa terasa ia lupa kepada kerisauannya, ia mendekati kolam dan bercermin di air kolam yang jernih laksana kaca itu. Tiba-tiba dilihatnya di dalam air kolam itu tidak cuma bayangannya sendiri, tapi masih ada sebuah bayangan orang lain, bayangan seorang lelaki. Keruan PWeng terkejut, cepat ia menoleh, dilihatnya seorang pemuda baju putih sudah berdiri di belakangnya dan sedang memandang padanya dengan tersenyum. Siapa kau bentak PWeng setelah melenggong sejenak? Semula ia mengira Kok Siau Hang yang dam-diam datang menemuinya, tapi sesudah jelas baru diketahui lelaki ini sama sekali tidak dikenalnya. Sejak kecil PWeng sudah bertunangan dengan Kok Siau Hang, yaitu waktu dia berumur tiga. Ketika ayah Kok Siau Hang, yakni Kok Yak Hai bertamu di kota Lok Yang, mereka tinggal di rumah PWeng. Tatkala itu Kok Siau Hang lebih tua lima tahun daripada dia dan sudah mulai belajar tongcukkan ilmu silat kanak-kanak. Kok Yak Hai sangat sayang kepada putranya, kemanapun dia pergi selalu membawanya serta. Ayah PWeng, yaitu Hon Taiwi adalah sahabat lama Kok Yak Hai, kedua orang itu sama-sama sangat menyukai putra-putri pihak lain, maka mereka lantas sepakat untuk mengikat perjodohan anak-anak mereka. Karena usianya terlalu kecil, hakikatnya waktu itu Hon PWeng tidak tahu apa artinya bertunangan, maka Kok Siau Hang juga tidak meninggalkan kesan dalam hati sanubarinya. Sepulangnya Kok Yak Hai dan putranya, lantaran perjalanan terlalu jauh, dalam sepuluh tahun hanya satu kali Hon Taiwi pernah berkunjung sendirian ke Yang Chiu. Waktu Hon PWeng melihat Kok Siau Hang lagi, sementara itu umurnya sudah empat belas tahun, kedatangan Kok Siau Hang ke rumahnya untuk kedua kalinya itu adalah untuk menyampaikan berita kematian alihahnya. Sudah tentu Hon Taiwi berduka cipta mendengar sobat lamanya meninggal dunia, dengan sendirinya pula ia menyinggung tentang perjodohan Siau Hang dengan PWeng. Namun Kok Siau Hang menyatakan, umurnya masih muda, pula dia harus berkabung selama tiga tahun, terpaksa belum dapat melangsungkan pernikahan. Memangnya Hon Taiwi juga merasa berat berpisah dengan anak perempuannya yang masih kecil itu, akhirnya ia pun setuju akan pendapat Kok Siau Hang. Tak terduga sejak itu keadaan menjadi kacau, api peperangan berkobar di mana-mana, antara kedua tempat menjadi terhalang. Apalagi Hon Taiwi sendiri juga mengalami sesuatu yang tak terduga, ia terluka dalam, meski ilmu silatnya tidak punah, namun gerak-geriknya rada terganggu, sebab itulah dia tak dapat mengantar puterinya ke tempat calon menantunya itu untuk melangsungkan pernikahan. Dengan begitu tiga tahun lewat dengan cepatnya dan kembali tiga tahun lagi, sekarang Hon PWeng sudah berumur 20, maka ayahnya mengambil keputusan minta pengawalan Hauwi Piao Kiok untuk mengantar PWeng ke Yang Chiu. Daulu waktu Kok Siau Hang datang ke rumahnya buat menyampaikan berita duka, karena malu, Hang PWeng tidak berani menemui bakal suaminya itu. Tapi secara diam-diam ia pun mengintip dari balik pintu angin dan dilihatnya wajah bakal suami itu ternyata sangat cakep, diam-diam ia bergirang, berlainan dengan waktu masih anak kecil, sejak itu wajah bakal suami itu berkesan mendalam di hatinya. Kini pemuda yang berdiri di depannya juga berusia sebaya dengan Kok Siau Hang, wajahnya juga cakep, malah semula PWeng mengira Kok Siau Hang adanya, tapi sesudah menegas lagi baru diketahui salah niat. Dengan sendirinya ia terkejut dan cepat menegurnya. Begitulah pemuda baju putih itu lantas menjawab dengan tersenyum, Jangan gugup nonahan, Giyokun adalah adik perempuanku, aku adalah Giyokhoan, kakaknya. Kalau tidak salah PWeng memang pernah mendengar cerita dari Giyokun bahwa dia mempunyai seorang kakak lelaki, maka rasa tegangnya tadi rada kendur, namun dengan muka tetap cemberut ia berkata pula, Sudah jauh malam begini, untuk apa kau datang kesini? Setelah mengucapkan demikian, barulah ia merasa kata-katanya itu tidak tepat. Tempat ini adalah rumahnya, apa salahnya kalau orang ke taman bunga di rumahnya sendiri? Karena ucapan itu sudah telanjur dicetuskan dan sukar ditarik kembali, seketika wajah PWeng menjadi merah jengah. Syukur Giyokun tidak menaruh perhatian, dengan tersenyum ia menjawab, Cuaca malam ini sangat baik, ku pikir di bawah sinar bulan purnama pemandangan teratai malam tentu sangat indah, maka timbul hasratku untuk melihatnya. Ketika mendengar di sebelah sini ada suara gemerincingnya gelang tangan, tadinya ku kira Giyokun, tak tersangka Nonahan yang berada di sini. Secara sembrono aku menuju ke sini sehingga mengejutkan Nonahan, untuk ini harap engkau jangan marah. Oh, tidak apa-apa, sahup PWeng dengan perlahan dan likat. Diam-diam ia pun heran ucapan orang menyimpang daripada tegurannya tadi. Agaknya Nonahan juga punya minat menikmati keindahan teratai malam, kata Giyokun dengan tertawa, nadanya sudah menganggap PWeng sebagai teman sendiri. PWeng rada mendongkol, tapi mengingat orang bicara dengan maksud baik, terpaksa ia menanggapi dengan hambar, oh, aku cuma keluar jalan-jalan saja. Aku akan kembali saja. Tapi Giyokun lantas mengikut di belakangnya dan berkata, engkau tentu belum pernah datang ke taman ini, rasanya isi taman ini masih ada harganya untuk dipandang. Eh, Nonahan, kabarnya kesehatanmu terganggu, apakah sekarang sudah sembuh seluruhnya? Ah, cuma masuk angin saja, banyak terima kasih atas perhatianmu, kini aku sudah sehat kembali, sahuh PWeng. Nonahan, penyakitmu ini sudah ada setahun lebih bukan sambung pula Hai Giyokun dengan tersenyum. Cukiyubok punya siulo imset keng memang sangat liai, agaknya tak dapat dianggap penyakit seperti masuk angin saja. Ucapan ini membuat PWeng terkejut, kiranya penyakit apa yang dideritanya juga telah diketahui dengan jelas oleh kakak beradik tuan rumah itu. Cukiyubok yang disebut He Giyokun itu memang betul adalah musuh besar Raya Hon PWeng. Delapan tahun yang lalu, yaitu waktu Hon Taiwi pulang dari menjenguk koyak Haidi Yang Chiu, di tengah jalan Hon Taiwi telah bertemu musuh besarnya itu, Taiwi terluka bagian kakinya oleh tenaga dalam siulo imset keng yang dingin, sejak itu gerak-geriknya kurang leluasa, jalannya rada kaku. Orang luar memang sukar melihat ciri Hon Taiwi itu, tapi PWeng cukup paham separoh berhubung cacatnya itu. Waktu itu Hon Taiwi juga belum memberitahukan nama musuh besar itu kepada PWeng. Dengan cepat tujuh tahun telah berlalu, dalam tujuh tahun Hon Taiwi giat memberi pelajaran kepada putrinya, akhirnya PWeng berhasil meyakinkan sejurus ilmu pedang yang khusus digunakan menusuk Hiat Tzu. Ilmu pedang ini mengutamakan cepat dan tepat, dalam satu gerakan dapat menusuk tujuh tempat Hiat Tzu di tubuh musuh. Kengsin Kiam Hoat yang diajarkan kepada putrinya itu adalah untuk berjaga-jaga bila musuh besarnya datang lagi. Dan benar juga, permulaan tahun yang lalu Jukyubok datang pula ke rumahnya di Lok Yang. Bila teringat kepada pertarungan sengit waktu itu, sampai sekarang PWeng masih ngeri. Teringat waktu itu ayahnya duduk bersilah di lantai, sedangkan Jukyubok berulang-ulang menubruknya seganas singa dan selim cah kera. Setiap gerakan Jukyubok selalu membawa tenaga dasyat, angin pukulannya yang dingin mengguncangkan benda-benda yang berada di ruangan itu, PWeng yang bersembunyi di kamar sebelah ikut merasakan dinginnya angin pukulan itu. Dari cermin besar yang tergantung di sekeliling ruangan tamu, dari tempat sembunyinya PWeng dapat mengikuti dengan jelas suasana pertempuran di situ. Dilihatnya Jukyubok mengitari ayahnya dengan cepat, sekonyong-konyong dia menghantam dengan sebelah telapak tangan, kontan ayahnya roboh. Secepatnya kilat PWeng lantas melompat keluar, dengan kecepatan yang tak terlukiskan ia menyerang Jukyubok secara tidak terduga-duga. Jurus serangan itu memang sebelumnya sudah diajarkan dengan baik oleh ayahnya, rupanya serangan maut Jukyubok itu sudah dalam perhitungan Hong Taiwi, mula-mula Taiwi memancing serangan lawan, ia yakin dirinya cukup mampu memunahkan kekuatan pukulan lawan, namun dia tetap roboh karena tenaga Siulo Imsetkeng yang dirasyat. Tapi di waktu menyerang, dengan sendirinya belakang Jukyubok tidak terjaga. Dan detik yang menguntungkan inilah yang dinantikan PWeng, ilmu pedang yang diyakinkan selama tujuh tahun ini justru mengharapkan adanya detik yang menentukan itu. Kerjasama Hong Taiwi dan PWeng sungguh sangat baik, secepat kilat PWeng menusuk dengan pedangnya, kontan Jukyubok mengerung sambil menampar ke belakang, namun PWeng sempat melompat mundu lebih dulu. Di tengah sinar pedang dan angin pukulan itu Jukyubok terus menerjang keluar, dalam sekejap saja suara mengerungnya sudah menjauh dan akhirnya tak terdengar lagi. Sayang, sungguh sayang kata Taiwi sesudah berbangkit duduk kembali. Sayang apa tanya PWeng? Sayang tusukan pedangmu hanya mengenai tiga tempat hiatus saja, cuma ditambah dengan pukulanku tadi rasanya sudah cukup membuatnya dalam tiga tahun sukar memulihkan ilmu silatnya, kata Taiwi. Hi, hi, delapan tahun yang lalu aku telah dihantamnya satu kali, meski belum terbalas seluruhnya, sedikitnya sudah terlampias rasa dendamku. Tapi tiga tahun lagi, betapapun kau harus berhati-hati bila Jukyubok datang menuntut balas padamu. Sebab itulah paling baik kalau tahun ini juga kau menikah saja. Umur PWeng sementara itu sudah genap 20 tahun, menurut adat zaman itu sudah tiba usia yang cocok untuk kawin. Namun ucapan ayahnya itu tetap menimbulkan rasa horanya, segera ia bertanya apa sebabnya seng ayah buru-buru menyuruhnya menikah? Coba kau mengerahkan tenagamu, tidakkah dada terasa sesak kata Taiwi? PWeng menurut, benar juga dada terasa sesak dan napas kurang lancar. Nah, itu tandanya kau sudah terkena hawa dingin siulo imsat keng yang dipukulkan iblis tadi, meski tidak parah, tapi sukar untuk disembuhkan, tutur Taiwi. Suamimu memiliki ilmu keturunan yang sakti yaitu Xiaoyang Sin Kang, meski tenaga dalam Xiaoyang Sin Kang yang panas itu tidak dapat memunahkan ilmu siulo imsat keng, tapi cukup kuat untuk menahan hawa dingin ilmu pukulan itu. Maka kalau kau sudah menikah, kau dapat minta suamimu mengajarkan Xiaoyang Sin Kang, sambil meyakinkan ilmu itu akan berarti penyembuhan pula bagi penyakitmu. Dengan gabungan kalian suami-istri berdua, andaikan tiga tahun lagi iblis itu datang menuntut balas padamu, rasanya kalian berdua cukup kuat untuk melayani dia. Begitulah PWE yang teringat kepada kejadian yang telah lalu itu, yang tak tersangka olehnya adalah sebelum melangsungkan perkawinan, juga belum sempat belajar Xiaoyang Sin Kang. Kini penyakit sesak nafas itu ternyata sudah disembuhkan oleh Hai Giok Kun. Hilangnya penyakit sudah tentu membuat gembira, tapi lantaran itu juga lantas timbul rasa curiganya. Ia heran mengapa Hai Giok Kun mau menyembuhkan penyakitnya secara diam-diam dan di luar tahunya? Dia sengaja membawa aku ke Pek Hoa Koks ini, apa tujuannya adalah untuk mengobati penyakitku ini? Dia juga mengatakan Koks Yauhang berada di sini, betul tidak hal ini atau cuma suatu alasan saja agar aku mau ikut di akus ini? Begitulah selagi Pweng merasa ragu-ragu apakah mesti minta penjelasan hal itu kepada kakak lelaki Giok Kun atau tidak, ternyata Hai Giok Hoan membuka suara pula dengan tersenyum, Nonah Hon, coba ku periksa nadimu. Karena pihak lain adalah kakak teman karib, pula bermaksud baik memeriksa penyakitnya, dengan sendirinya Pweng tidak enak buat menolak. Tanpa bicara ia terus mengangsurkan tangannya. Sekalipun muda-muda kaum Kengo pada umumnya tidak sirik tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, tapi selama hidup Pweng baru pertama kali ini tangannya dipegang seorang lelaki muda, betapapun timbul perasaan yang aneh di dalam hati Pweng, tanpa terasa pipinya bersemu merah. Dengan penuh perhatian Hai Giok Hoan mendengarkan denyutna di tangan Hon Pweng, sejenak baru ia lepaskan tangan yang halus itu, lalu berkata dengan tertawa, Selamat, nona Hon, hawa dingin berbisa di dalam tubuhmu kini sudah lenyap seluruhnya dan takkan kambuh kembali. Kiranya kalian telah menyembuhkan penyakitku, tapi aku sama sekali tidak tahu, sungguh aku merasa tidak tenteram. Entah obatmu jarak apa yang digunakan Hai Chi Chi sehingga aku dapat sembuh dengan cepat. Terus terang, ayahku pernah mengatakan padaku bahwa penyakitku biarpun tidak parah, tapi untuk menyembuhkannya juga sukar. Lantaran kau tanya, tiada halangannya aku pun beritahukan terus terang, ujar Giok Hoan dengan tertawa. Bukan maksudku meninggikan jasa adik perempuanku, tapi demi penyakitmu ini dia benar-benar sudah banyak membuang pikiran. Untuk penyembuhan ini cukup dalam sehari saja, tapi guna penyembuhannya dia sudah menyiapkan diri lebih dari tiga tahun lamanya. Aneh, penyakitku ini baru ada setahun lebih, masakah Hai Chi Chi memiliki kesaktian meramalkan apa-apa yang akan terjadi sebelumnya tanya PWeng dengan heran. Begini, tutur Giok Hoan, sejak adikku pulang dari rumahmu dulu dia sudah berjaga-jaga akan kemungkinan terjadinya peristiwa seperti sekarang. Ini, tatkala itu ayahmu sudah terluka oleh Siulo Im Setkeng sehingga badan bagian bawah kurang leluasa buat bergerak, betul tidak? PWeng mengiakan, diam-diam ia pun heran pula bahwa penyakit ayahnya itu ternyata juga sudah diketahui Hai Giok Kun. Menurut taksiran adikku, gembong iblis itu pasti takkan membiarkan ayahmu begitu saja, cepat atau lambat dia pasti akan datang mencari perkara pula ke rumahmu. Menurut jalan pikiran adikku, bila taksirannya itu meleset, seumpama kau tidak cedera apa-apa, asalkan sudah mahir ker penyembuhan bagi luka kena Siulo Im Setkeng, tentunya dia akan dapat bantu menyembuhkan ayahmu. Hati PWeng menjadi terharu oleh maksud baik teman karib itu, katanya, oh, kiranya begitu. Sungguh aku harus berterima kasih kepada jerih payah Hai Cici itu. Kata-kata jerih payah diucapkan PWeng tanpa sengaja, tapi bagi pendengaran Hai Giok Hoan rasanya mengandung arti tertentu, mukanya menjadi merah. Keruan PWeng menjadi bingung, ia heran mengapa wajah pemuda itu bisa merah mendadak. Lalu Giok Hoan bicara pula, sesudah pulang dari tempatmu, adikku pernah berguru selama lebih setahun kepada Busyang Sin Nidi Godisan dan mohon nikoh tua itu mengajarkan ilmu penawar racun dengan jarum emas, ilmu tusuk jarum. Sebenarnya melulu penyembuhan dengan tusuk jarum saja belum dapat menyembuhkan penyakitmu ini, untung tempat tinggal kami ini berada di Pek Hoa Kok. Pek Hoa Kok ini memang indah bagai surga, tapi ada sangkut laut apa dengan penyakitku selah PWeng dengan heran. Nonahan memang tidak tahu bahwa Pek Hoa Kok ini adalah tempat tinggal kami yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun. Apa hubungannya pula dengan penyakitku? Dahulu tempat ini adalah sebuah lembah pegunungan sunyi, leluhur kami gemar kepada bunga-bunga, maka beliau telah banyak mengumpulkan jenis bunga-bungaan yang aneh-aneh dari berbagai tempat untuk dipindahkan ke sini. Setelah dipupuk selama ratusan tahun, perkembangan selanjutnya menjadikan Pek Hoa Kok seperti sekarang ini. Ya, leluhur menanam pohon, keturunannya memetik buahnya, pepatah ini memang tidak salah, kata PWeng dengan tertawa. Setiap jenis bunga di sini ternyata tumbuh dari hasil jerih payah orang leluhur. Tetapi dengan penyakitku ada. Ada hubungannya sedikit, sambung diok hoan. Ada beberapa jenis bunga-bungaan di Pek Hoa Kok sini adalah bahan obat yang sukar diketemukan di lain tempat. Satu di antaranya baru berbunga selama 60 tahun sekali, jenis ini kebetulan dapat memunahkan hawa dingin di tubuh manusia. Boleh dikata nasibmu sedang baik, nonahon, bunga mujizap ini baru saja berbunga tahun yang lalu, maka adik perempuanku telah membuatkan sejenis obat bagimu, obat tarak yang disebut Semalam ketika engkau tidurnyanya, Gio Kun telah mencekoki engkau satu poci arak wangi itu, kemudian baru mengadakan tusuk jarum, dia khawatir pula tenagamu tidak cukup, maka aku disuruh membantu mengurut jalan darahmu dengan siow yang sin keng. Baru sekarang PWeng mengetahui Hai Gio Kun telah banyak membuang pikiran dan tenaga demi untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi setelah mendengar ucapan Hai Gio Kun yang terakhir, tiba-tiba wajahnya menjadi merah, pikirannya, kiranya dia juga mahir siow yang sin keng. Tapi, ai, dia bantu mengurut jalan darahku, jika begitu bukankah badanku telah dirabah-rabah olehnya. Hai Gio Kun seperti tahu apa yang sedang dipikirkan si nona, sikapnya juga rada kikuk. Tapi ia lantas berkata pula, sesungguhnya siow yang sin keng juga baru kulatih pada tahun yang lalu. Aku telah bertukar pikiran ilmu silat dengan kok siow hong, untung dia mau mengajarkan siow yang sin keng padaku, untuk itu kami kakak beradik telah menukarnya dengan dua macam ilmu silat dari keluarga kami. Hal siochia, untuk menyembuhkan penyakitmu dengan cepat diperlukan tiga jalan sekaligus, yakni tusuk jarum, pek koa chiu tadi serta siow yang sin keng, kurang satu saja tidak boleh. Kalau kau cuma berlatih siow yang sin keng saja, meski penyakitmu lambat laun juga akan sembuh dengan sendirinya, tapi akan makan waktu bertahun-tahun. Demi untuk menyembuhkan penyakitmu, terpaksa aku berbuat menurut keadaan, untuk ini harapan siochia suka memberi maaf. Wajah pwe yang bertambah merah, sudah tentu ia tidak dapat menyalahkan hai giok hoan yang mengobatinya itu. Akan tetapi hal ini menambah dua tanda tanya baginya. Menurut hai giok kun, katanya kok. Siow hang sudah berada di pek koa kok sini, jika demikian mengapa tidak suruh kok siow hang mengurut jalan darahnya, sebaliknya minta bantuan hai giok hoan? Selain itu, menurut pesan ayahnya dahulu, katanya keluarga hai dan keluarga kok ada perselisihan, tapi menurut cerita hai giok kun dan hai giok hoan, tampaknya di antara kedua keluarga itu berhubungan akrab pula. Mengapa bisa demikian? Dalam pada itu terdengar hai giok hoan berkata pula, kami sangat girang melihat hon syo chia sembuh secepat ini, suatu tanda bahwa pek koa chiu memang membawa khasiat yang tak terhingga. Karena itu kami bermaksud mengirim satu botol kepada ayahmu, dengan tenaga dalam ayahmu, kiranya tanpa tusuk jarum juga akan sembuh bila habis minum satu botol arat harum ini. PWeng sangat terharu, katanya, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana membalas budi kebaikan hai cici. Oh yaa, dimanakah hai cici, aku harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Tidak perlu terburu-buruhan syo chia, nanti saja kalau segala sesuatu sudah jelas bagimu, ujar giok hoan. Keruan PWeng melengat, apanya yang perlu dijelaskan lagi. Segera ia pun bertanya, benar, aku memang heran, mengapa han cici mengobati aku secara diam-diam di luar tahuku? Bila dibicarakan sebelumnya padamu, giok kun khawatir kau tidak mau menerima pengobatannya, kata giok hoan dengan tersenyum. Seketika timbul rasa curiga pula dalam hati PWeng. Jangan-jangan dia mengharapkan balas jasa sesuatu dariku, makanya sengaja dia turkere demikian. Belum lenyap pikirannya, benar juga lantas terdengar giok hoan berkata, sesungguhnya giok kun ingin mohon sesuatu kepada han syo chia, entah engkau suka meluluskan atau tidak. Cuma hendaklah han syo chia jangan salah paham, tiada maksud giok kun memaksa kau membalas kebaikannya, tapi cuma berunding saja dengan kau, jika han syo chia tidak dapat menerima, maka giok kun juga tidak berani memaksa. Walaupun begitu katanya, tapi permintaan itu diajukan sesudah menyembuhkan penyakit orang, betapapun ini sudah mengandung unsur pemerasan. PWeng telah memperhatikan orang, di waktu bicara meski giok hoan tetap tersenyum simpul, tapi senyumnya tidak wajar, seakan-akan kikuk juga mengajukan permintaan bagi adik perempuannya itu. Maka PWeng lantas menjawab, aku dan Hai Cici laksana kakak beradik sekandung, apalagi dia telah menyembuhkan penyakitku, jika dia ada kesulitan, masakah aku dapat berpeluk tangan? Asalkan aku sanggup melaksanakannya, biarpun terjun ke lautan api juga takanku tolak. Terjun ke lautan api sih juga tidak sampai begitu, hanya-hanya entah Hon Sio Chia bisa menerima atau tidak kata giok hoan dengan tergagap. Silakan omong terus terang saja, pinta PWeng. Waktu giok kun mengundang engkau ke sini, apakah dia pernah membicarakan apa-apa terhadapmu kata giok hoan? Tergetar hati PWeng, ini dia pikirnya. Teringat pesan ayahnya bahwa di antara kedua keluarga mereka itu ada perselisihan, jika mereka hendak menggunakan diriku untuk membalas dendam kepada si Hau Hong, wah, ini benar-benar sukar untuk diterima. Di bawah desakan sinar mati giok hoan, terpaksa PWeng menjawab dengan malu-malu, ya, Hai Cici bilang si Hau Hong berada di sini, katanya dia minta aku menemuinya ke sini, entah-entah. Tanda petik. Apa sekarang juga kau ingin bertemu dengan si Hau Hong giok hoan menegas dengan tersenyum? PWeng hanya mengangguk saja tanpa menjawab, wajahnya bertambah merah. Si Hau Hong memang berada di sini, cuma sekarang dia tidak leluasa buat menemui kau, kata giok hoan. Dengan terkejut dan tanpa pikir PWeng menegas, sebab apa dalam hati ia pikir mungkin bakal suaminya itu telah ditawan oleh kakak beradik si Hai itu. Ternyata hegi hoan tidak menjawabnya langsung, tapi malah bertanya, kalian sudah lama tidak berjumpa bukan? PWeng tahu dalam hal ini tentu ada sesuatu yang tidak beres, urusan menyangkut kepentingan pribadinya, dengan mendongkol segera ia menjawab, benar, sudah enam tahun lamanya kami tidak berjumpa, ada apa? Kalian sudah bertunangan sejak kecil, waktu itu kau baru berumur tiga tahun, apakah betul demikian? Kembali giok hoan bertanya. Sebenarnya apa maksudmu dengan pertanyaanmu yang mengorek urusan orang lain ini sahup PWeng dengan asran? Tiada punya maksud apa-apa, kata giok hoan dengan mengiring tawa. Hanya saja, pertunangan kalian sejak masih kecil, jarak kedua keluarga terpisah sangat jauh. Hans Yochia, apakah pernah kau pikirkan bahwa pertunangan ini rada, rada? Dengan marah PWeng lantas menyela, urusan perjodohanku didasarkan atas persetujuan orang tua, cocok atau tidak bukan urusanmu dan kau pun tidak perlu ikut campur. Benar, aku tahukah sudah hampir menjadi pengantin baru, tapi kok siau hang tidak menunggu kau di yang ciu, sebaliknya dia malah datang ke tempat kami ini, apakah kau tidak merasa heran akan kejadian ini? Apa kau tidak ingin tahu apa sebabnya? Urusan perjodohanmu memang tidak perlu kuikut campur, namun urusannya menyangkut kepentingan adik perempuanku, sebagai kakak terpaksa aku tidak dapat tinggal diam. Sangsi dan ragu-ragu berkecamuk dalam benak PWeng, ia pikir orang sudah bicara secara belak-belakan, terpaksa aku pun tanya dia dengan lebih jelas. Maka dengan menahan perasaan segera ia menegas, Gio Kun minta aku datang ke sini untuk menemui siau hang, mengapa aku tak dapat menemui dia, sesungguhnya dia berada di sini atau tidak? Apakah kau menyangka Gio Kun mendustai kau? Lihatlah ini, kata Gio Kun dengan tertawa sembari mengeluarkan sepotong bunga karang yang indah dan disodorkan kepada hang PWeng, benda ini oleh siau hang sengaja dikembalikan kepadamu, terimalah kau. Bunga karang itu dikenal PWeng sebagai tanda bukti pertunangan yang diberikan oleh ayahnya kepada pihak keluarga lelaki dahulu. Keruan ia terkejut dan berseru dengan suara rada gemetar, apa artinya ini? Hendaklah kau jangan sedih, ujar Gio Kun. Perjodohan orang sudah ditakdirkan dan tak dapat dipaksakan oleh manusia. Lebih baik kau bicara terus terang saja, apakah dia bermaksud membatalkan pertunangan PWeng menegas dengan tak sabar? Gio Kun tidak langsung menjawab, tapi seperti menggumam sendiri, enam tahun bukan waktu yang lama tapi juga tidak pendek dalam masa. Itu memang sukar diduga akan terjadi perubahan-perubahan pada orang-orang yang bersangkutan. Siau Hang telah saling mencintai dengan Gio Kun, hal ini bagi mereka sendiri juga tidak terduga. PWeng melengak, hampir-hampir ia tidak percaya kepada telinganya sendiri, dengan bimbang ia menegas, kau bilang apa? Sambil menghela nafas Gio Koan menjawab, Gio Kun tidak bermaksud membuat susah padamu, dia juga terpaksa. Empat tahun yang lalu, sebelum dia kenal kau, dia dan Kok Siau Hang sudah sama-sama bersumpah setia dan mengikat janji. TKTK sudah terjawab, segala sesuatu menjadi jelas. Sebabnya Hai Gio Kun menculiknya ke Pek Hoa Kok adalah untuk urusan ini. Secara diam-diam Gio Kun menyembuhkan penyakitnya ternyata bertujuan pemerasan, yakni supaya dia mau menyerahkan bakal suaminya sebagai imbalan. Seketika wajah Hon Pewe Eng berubah, tampaknya Hai Gio Koan juga kikuk, katanya kemudian, aku tahu Care ini memang tidak pantas dan terlalu memaksa. Tapi urusan sudah telanjur begini, mereka berdua sudah pasti tak terpisahkan lagi. Maka diharap Hon Sio Chia dapat berpikir dengan kepala dingin, perjodohan adalah urusan kedua pihak. Tanda petik. Kau suruh mereka menemui aku saja seru Pwe Eng dengan suara parau. Hon Sio Chia, ku kira lebih baik nanti saja bila perasaanmu sudah tenang baru bertemu dengan mereka, ujar Gio Koan dengan serba susah. Dalam keadaan mendongkol, malu dan gusar pula, mendadak Pwe Eng mengebas lengan bajunya terus berlari pergi. Cepat Hai Gio Koan memburunya sambil berseru, Hans Sio Chia, bicaralah dengan baik. Mau bicara apalagi sahup Pwe Eng dengan mendengus. Kalau Hai Gio Koan sudah berusaha sejauh ini, biarlah aku memenuhi keinginannya saja, habis berkatat tangannya lantas menyambit ke belakang, satu titik perak lantas menyambar secepat kilat ke arah Hai Gio Koan. Aneh, mengapa kau marah kepadaku ujar Gio Koan dengan menyeringai. Sekali lengan bajunya mengebut, kontan senjata rahasia itu kena ditangkapnya. Waktu dia periksa, kiranya adalah sebuah tusuk kundai kemala berhiaskan mutiara. Itu adalah barang kok siau hong, boleh kau berikan pada adik perempuanmu, barang ini sekarang wajib dimilikinya, kata Pwe Eng. Rupanya tusuk kundai kemala ini adalah benda yang diterima Pwe Eng dari keluarga kok sebagai tanda pertunangan, yaitu sebagai pertukaran tanda metu dengan bunga karang tadi. Han Sio Chia Gio Koan berseru pula, tapi mendadak terdengar suara. Gemerincing, Han Pwe Eng telah membanting hancur bunga karang yang diterimanya kembali tadi. Tanpa menoleh lagi ia terus melompat pergi lewat pagar tembok. Han Gio Koan menghela nafas, pikirnya, dia tentu sangat berduka, akan tetapi apa mau dikata lagi, terpaksa dia menyaksikan kepergian Pwe Eng. Sekaligus Pwe Eng berlari meninggalkan Pek Hoa Kok yang indah itu, tapi Nona itu tiada minat buat menikmati pemandangan permai itu. Ketika angin pegunungan meniup, rasa segar tiupan angin itu membuat pikiran Pwe Eng rada jernih dan tenang kembali, tiba-tiba teringat olehnya, ah, mana boleh aku percaya penuh kepada omongan mereka kakak beradik? Maklumlah, ketika mula-mula mendengar apa yang dikatakan Hai Gio Koan itu, seketika ia penuh rasa mendongkol, sama sekali tak terduga olehnya bahwa Hai Gio Koan yang baik laksana saudara kandung sendiri itu ternyata mempunyai rencana sejauh itu dan berusaha merebut bakal suaminya. Ia pun benci kepada Kok Siao Hang yang telah menipunya agar ke Yang Chiu untuk melangsungkan pernikahan, tapi nyatanya membuatnya mengalami penghinaan sebesar ini. Tadinya ia bermaksud mencari Kok Siao Hang dan Hai Gio Koan untuk dicaci maki sepuasnya, tapi kemudian terpikir olehnya apa gunanya berbuat demikian jika mereka memang sudah saling mencintai dengan setulus hati. Sebab itulah ia berlari meninggalkan Pek Hoa Kok dengan perasaan pedih, ia berharap apa yang dialaminya itu hanya impian buruk belaka, semoga dengan cepat dapat melupakan impian buruk dan selanjutnya dia tak ingin bertemu lagi dengan kedua orang itu. Namun demikian, betapapun dia masih penasaran, mana dia dapat melupakan penghinaan besar begini? Bayangan Kok Siao Hang yang gagah itu muncul dalam benaknya. Apakah dia mencintai Kok Siao Hang? Ia sendiri tidak tahu. Waktu bertunangan sedikit pun dia tidak tahu apa-apa. Enam tahun yang lalu ia pun cuma melihat wajah bakal suami itu dengan mengintip dari balik pintu angin, satu patah kata pun belum pernah berbicara. Namun resminya mereka toh bakal suami istri, dia tidak rela dihina dan ditipu oleh Kok Siao Hang. Akan tetapi timbul pula suatu pikiran padanya, bukan mustahil kalau Hai Giyokun yang sengaja mendustai aku? Bukankah di antara kedua keluarga mereka ada perselisihan? Mungkin Hai Giyokun sengaja membalas dendam dengan Carrie Yang Keji ini. Ya, betapapun juga aku harus menyelidiki persoalan ini dengan sejelas-jelasnya. Begitulah, setelah ambil keputusan demikian, pikirannya menjadi tenang kembali. Ia bertekad akan tetap pergi ke Yang Chiu untuk menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya. Dua hari kemudian, sampailah di adik kota yang dituju. Rumah keluarga Kok terletak di Gang Tioksei dan cukup terkenal di kota Yang Chiu. Setelah mendapatkan sebuah kamar di suatu hotel kecil, segera PWeng menuju ke jalan itu dan dengan gampang menemukan rumah yang dicari. Dilihatnya pintu rumah keluarga Kok tertutup rapat, di depan pintu besar ada sepasang singa-singaan batu yang sudah berlumut, emper rumah penuh sawang, melihat keadaannya jelas tiada tanda-tanda sedikitpun bahwa di rumah itu bakal ada pesta pernikahan. Padahal menurut perhitungan PWeng, bila tiada halangan, besok juga sudah tiba hari pernikahan, saat ini seharusnya di rumah keluarga Kok itu sudah sibuk dan ramai dengan tetamu. Mengapa kelihatan sunyi senyap begitu? Apakah mereka mendapat kabar dari kedua pengawal tua tentang kejadian di tengah jalan atas diriku? Atau kemungkinan lain adalah Kok Xiaohang hakikatnya tiada berniat menikahi aku. Sebagai anak perempuan sudah tentu tidak enak bagi PWeng untuk tanya keterangan tentang perkawinan orang segala. Sedangkan pintu rumah keluarga Kok juga tertutup rapat, Ia pun tidak enak berkunjung ke rumah bakal suaminya, betapapun dia adalah bakal menantu keluarga Kok. Bila tiada terjadi sesuatu atas keluarga Kok dan calon pengantin perempuan mendadak muncul lu untuk mencari bakal suami, bukankah hal ini sangat lucu? Ahimya PWeng dapat menahan perasaannya, ia pikir nanti malam saja aku akan menyelidiki persoalannya. Umpama Xiaohang di rumah, tentunya aku dapat menemui ibu mertuaku. Dari ayahnya pernah PWeng mendengar bahwa ibu Kok Xiaohang berasal dari keluarga Yai Em, guru silat terkenal di Soh Ciu. Ia pikir bakal ibu mertua itu pun orang dunia persilatan, bila malam nanti aku menemuinya secara diam-diam, asalkan aku menjelaskan persoalannya, tentu beliau takkan marah padaku. Menjelang tengah malam, PWeng mengganti pakaiannya menjadi serabah hitam, pakaian piranti keluar malam. Tanpa dipergoki siapapun juga ia meninggalkan hotelnya dan menyusup ke rumah keluarga Kok. Malam itu tiada rembulan, bintang-bintang juga kelam. Rumah keluarga Kok yang besar itu sunyi senyap dan gelap gulita, satu bayangan orang pun tidak kelihatan. Dengan perasaan tidak tenteram PWeng memasuki pekarangan belakang, tiba-tiba dilihatnya di sebuah kamar ada cahaya lampu. Dengan mengendap-endap PWeng mendekati kamar itu, dari balik gunung-gunungan ia coba melongok ke sana, dilihatnya sesosok bayangan wanita timbul di atas tira jendela, wanita itu sedang berjalan mondar-mandir di dalam rumah. PWeng pikir wanita itu tentu ibu mertua adanya, sudah jauh malam begini masih belum tidur, apa mungkin juga sama seperti deriku yang sedang menanggung sesuatu beban pikiran. Sebenarnya kesempatan ini sangat baik baginya untuk menemui bakal ibu mertuanya itu, tapi ia menjadi bingung kira bagaimana harus menemuinya dan kira bagaimana harus membuka suara pula. Betapapun ia adalah menantu yang belum resmi, masakah pantas begitu datang lantas menanyakan kok siahong? Selagi ragu-ragu, tiba-tiba terdengar nyonya kok di dalam rumah sedang membentak, siapa itu di luar? PWeng terkejut karena menyangka jejaknya telah diketahui bakal ibu mertua, baru dia mau keluar dari tempat persembunyiannya dan menjawab, pada saat itulah tiba-tiba sesosok bayangan orang muncul di depan gunung-gunungan itu. Baru sekarang PWeng mengetahui bahwa di situ terdapat pula orang lain, keruan ia tambah terkejut. Orang itu adalah kakek-kakek berusia 60-an, agaknya kakek itu tidak tahu kalau di belakang gunung-gunungan itu terdapat hon PWeng, maka langsung kakek itu melangkah ke kamar itu, serunya sambil tertawa, ha, ha, apakah masih kenal kepada kakakmu ini, Sam Muai, adik perempuan ketiga? Ketika pintu kamar terbuka, kok hujin, nyonya kok, berdiri di ambang pintu dengan air muka cemberut, jawabnya dengan sikap dingin, Y.I.M. Tian Ngo, mau apa kau datang kesini? Aku datang untuk menjenguk kau, Sam Muai sahut kakek itu. Sudah hampir 30 tahun kita tidak berjumpa, kan pantas jika aku datang menjenguk kau. Hektometer, terima kasih, tapi aku belum mati, jengek kok hujin. Dahulu waktu aku menikah dengan kok yak hai, dengan tegas kau menyatakan hanya pada hari kematianku barulah kau akan datang ke rumah keluarga kok untuk melawat. Apakah kau masih ingat kepada ucapanmu itu? Kakek yang bemama Y.I.M. Tian Ngo itu tampak serba kikuk, jawabnya, dahulu aku memang tidak setuju pernikahanmu dengan kok yak hai, tapi sekarang yak hai sudah mati, betapapun kau adalah adik kandungku, percecokan antara kakak beradik masakah masih selalu diingat saja? Kau boleh lupa, tapi aku tetap ingat, kata kok hujin. Kau anggap aku telah membuat malu keluarga Y.I.M., kau bilang sesudah aku menjadi menantu keluarga kok, maka tidak boleh lagi menjadi anak perempuan keluarga Y.I.M. Kau sendiri yang telah mengusir aku dari keluarga kita, tapi sekarang kau datang memanggil adik lagi kepadaku? Ya, aku tahu perasaanmu, sudah 30 tahun kau menahan penasaran, pantas kalau kau masih mendongkol, kata Y.I.M. Tian Ngo. Baiklah, sekarang rasa gusarmu sudah merada bukan? Kakak beradik toh tetap kakak beradik, dahulu ucapanku memang rada-rada kelewat keras, biarlah sekarang aku minta maaf kepadamu. Han P.W.I.M. rada heran mendengar percakapan itu, pikirnya, kiranya mereka memang kakak beradik sekandung, dari percakapan mereka, agaknya kakak Y.I.M. ini tidak setuju perjodohan adik perempuannya sehingga terjadi cekcok antara kakak beradik. Padahal keluarga kok cukup terkenal di dunia persilatan, di masa hidupnya kok ya ha juga terkenal sebagai pendekar budiman, ayahku sendiri pun sangat kagum padanya. Tapi mengapa Y.I.M. Tian Ngo anti perjodohan adik perempuannya ini? Dalam pada itu sikap kok hujin tampak rada sabar sedikit. Katanya, minta maaf sih tidak perlu, jika toh aku toh masih sudi mengakui adik perempuan yang tidak genah ini, maka aku pun berterima kasih atas kebaikan toh aku. Baiklah, silakan masuk, toh aku. Sekiranya ada petunjuk-petunjuk apa, tentu akan ku dengarkan dengan pasang telinga. Meski sudah saling mengaku sebagai kakak dan adik, tapi ucapan kok hujin itu toh masih mengandung nada olok-olok. Ah, sifat Sam Muai masih sama saja seperti waktu kecil, ujar Y.I.M. Tian Ngo dengan menyeringai. Sesudah masuk ke dalam dan berduduk, lalu ia bertanya pula, di manakah keponakanku si Siahong? Tapi Siahong tidak pernah mengetahui masih mempunyai paman seperti kau, kata kok hujin dengan ketus. Aku telah memberitahukan pada dia bahwa orang-orang dari keluarga asalku sudah mati seluruhnya. Apakah sedemikian Sam Muai benci padaku? kata Y.I.M. Tian Ngo dengan air muka berubah. Tidakkah kau pun mengharapkan aku cepat-cepat mati sahut kok hujin? Tampaknya Y.I.M. Tian Ngo mau naik pitam, tapi segera diurungkan, dengan tertawa ia berkata pula, Sam Muai benar-benar tidak mau mengalah sedikitpun. Tapi kedatanganku ini adalah untuk mencari damai dan tidak ingin bertengkar lagi dengan kau. Di waktu muda, kita memang sama-sama berwatak keras, apa yang dahulu pernah kita ucapkan janganlah selalu diingat. Agaknya kok hujin juga merasa sikapnya sendiri agak keterlaluan, karena Y.I.M. Tian Ngo sudah mengalah, maka ia pun lunak kembali, tanyanya kemudian, ada apa kau mencari si Hong? Haha, sebagai kuku, paman, adik atau kakak ibu, mumpung aku belum masuk liang kubur, kan pantas bila aku menjenguk keponakan yang belum pernah kulihat selama ini, kata Y.I.M. Tian Ngo. Hektometer, sungguh aku harus berterima kasih kepada Toa Ko yang menaruh perhatian kepada kami jengek kok hujin. Namun sudah sekian lamanya Muai Hau, Ipar, meninggal, dan Toa Ko baru sekarang datang, ku kira maksudmu bukan untuk menjenguk kami, tapi ada urusan lain tentunya? Kabarnya si Hong sudah mau kawin bukan tanya Y.I.M. Tian Ngo. Dahulu aku tahu Sam Muai marah padaku, dengan sendirinya aku tidak. Enak datang ke sini. Sekarang si Hong sudah akan berkeluarga, sebagai kuku datang buat memberi selamat, Sam Muai takkan marah lagi padaku bukan? Perjodohannya memang sudah tetap, untuk menikah masih lama, kedatanganmu ini agak terlalu pagi sedikit, ujar kok hujin. Oh, ku dengar besok juga si Hong akan menikah, memangnya harinya sudah berubah Y.I.M. Tian Ngo menegas. Benar, sudah berubah, sahut kok hujin. Mendengar itu, Hong PWeng ikut tegang di tempat sembunyinya. Ia menduga selanjutnya Y.I.M. Tian Ngo pasti akan tanya apa sebabnya hari pernikahan berubah, maka dengan pasang telinga tajam-tajam ia siap mendengarkan. Tak tersangka Y.I.M. Tian Ngo malah terus putar pembicaraannya dan bertanya, bukankah pengantin perempuannya adalah putri Hong Taiwi? Betul, kau kenal baik dengan keluarga Hong bukan jawab kok hujin. Pernah bertemu satu-dua kali di dunia Kang O, tidak dapat dianggap kenalan baik. Tapi kabarnya Hong Taiwi terluka oleh pukulan Siulo Imset. Kang Chu Kiwobok, apakah kau tahu? Kalau tahu lantas ada apa sahut kok hujin? Kau tentu tahu siow yang singkeng dapat menahan hawa pukulan Siulo Imset Kang, maka perjodohan yang kalian ikat ini menjadi bermanfaat bagi Hong Taiwi. Sembo I, itu tiga belas helai siow yang toh kei, gambar penjelasan siow yang, apa sudah kau berikan kepada keponakan siow yang? Tiba-tiba kok hujin mendengus pula, hektometer, pahamlah aku sekarang. Jadi kedatanganmu ini adalah untuk ketiga belas helai gambar itu. Ya, benda itu adalah wasiat keturunan Y.I.M. kita, mau tak mau aku mesti ikut memikirkannya, kata Tiang Go. Benar, memang benda itu asalnya milik keluarga Y.I.M., tapi sebelum wafat, ayah telah berjanji akan memberikan gambar wasiat itu sebagai emas kawinku. Ayah menjanjikannya sebagai emas kawinmu, tapi tidak berarti diberikan kepada keluarga kok sebagai emas kawin. Waktu ayah masih hidup, beliau sama sekali tidak menduga bakal suamimu adalah koyah lain. Wajah kok hujin tampak sebentar pucat sebentar merah, seakan-akan borok lama telah tertusuk oleh ucapan seng kakak. Selang sejenak baru dia menjengek, hektometer, kalau kau anggap aku memikin malu padamu lantaran aku menjadi menantu keluarga kok, maka seharusnya kau jangan datang ke tempat kami ini. Sekarang suamiku sudah meninggal, puteraku juga sudah mau menikah, tapi sengaja datang mengorek-orek urusan lama, sebenarnya apa maksudmu yang sesungguhnya sampai di sini mendadak? Ia membentak pula dengan suara keras, Y.I.M. Tian Nge, katakan terus terang saja, kau hendak membuat perhitungan lama dengan diriku atau kau hendak minta kembali siow yang toh ke milik keluarga Y.I.M.? Urusan yang sudah lalu tidak perlu disebut-sebut lagi, kata Y.I.M. Tian Nge. Siow yang toh ke itu diberikan ayah sebagai emas kawinmu, sekalipun orang yang kau nikai bukan pilihan ayah sendiri, namun aku pun tidak peduli lagi soal ini. Semuai, kau tidak perlu marah-marah dulu, aku tidak akan mengincar siow yang toh ke itu. Habis, apa arti ucapanmu tadi? Aku tidak bermaksud minta kembali siow yang toh kei, tapi aku pun tidak dapat membiarkan pusaka keluarga Y.I.M. jatuh di tangan orang luar. Oh, jadi kau khawatir secara diam-diam siow yang menurunkan siow yang sin keng kepada keluarga Han. Han Taiwi terluka oleh siu lo im set keng. Siow yang sin keng adalah ilmu yang diimpi-impikan olehnya. Dia sengaja mengikat besan dengan kau, Hi, hi, ku kira memang untuk inilah tujuannya. P.W. Eng merasa malu dan gusar pula mendengar sampai di sini, pikirnya, untung penyakitku sudah sembuh sehingga tidak perlu mengemis apa yang disebut siow yang sin keng segala dari keluarga Y.I.M. kalian. Hektometer, Y.I.M. Tian Gero ini benar-benar kurang ajar, memangnya dia anggap payahku orang macam apa. Perjodohanku ini telah ditetapkan sejak kecil, kalau menuruti jalan pikirannya, tampaknya seakan-akan ayah sengaja menggunakan anak perempuan sendiri sebagai barang pertukaran sampai di sini ia menjadi rada berterima kasih kepada Hai Giyokun yang telah menyembuhkan penyakitnya sehingga terhindar dari prasangka Y.I.M. Tian Gero. Tapi lantas terpikir pula olehnya, jika sana keluarga Kok sudah timbul prasangka demikian, masakah aku merasa enak untuk menikah dengan Kok Siow Hong? Didengarnya Kok Hujin sedang berkata pula, besanan keluarga Kok dan Hon sudah ditetapkan 17 tahun yang lalu oleh mendiang ayah Siow Hong. Waktu itu Hon Taiwi dan Chu Kiyu Bok belum bermusuhan, malahan Siu Lo Im Set Keng mungkin juga belum berhasil diakinkan oleh Chu Kiyu Bok. Jika menuruti ucapanmu ini tampaknya seakan-akan aku inilah yang berprasangka jelek terhadap orang baik, kata Y.I.M. Tian Gero. Seumpama Hon Taiwi tidak punya maksud tertentu waktu menjodohkan puterinya kepada puteramu, yang jelas sekarang dia memang memerlukan Siow Yang Sin Keng. Andaikan Siow Hong menggunakan Siow Yang Sin Keng untuk mengobati ayah mertuanya kan juga pantas, ujar Kok Hujin. Memangnya membantu mertua sendiri siapa bilang tidak pantas? Cuma siapa yang berani memastikan bahwa hal ini bukan perangkap yang sengaja dipasang oleh Hon Taiwi? Perangkap apa maksudmu Kok Hujin menegas? Misalnya, dia bersekongkol dengan Chu Kiyu Bok dengan pura-pura terluka oleh Siu Lo Im Set Keng, lalu untuk menipu Siow Yang Sin Keng milikmu. Dengan kemampuan ilmu silat Hon Taiwi, tidak perlu melihat ke gambar penjelasan Siow Yang Sin Keng, asalkan dia mendapatkan penyembuhan dari ilmu ini, maka cukup baginya untuk menyelami di mana letak intisari ilmu pusaka keluarga kita ini. Diam-diam PWeng sangat mendongkol terhadap Ye Im Tian Gero yang sembarangan mencerca ayahnya. Dalam pada itu terdengar Kok Hujin berkata pula, aku tidak perlu jelas terhadap pribadi Hon Taiwi, tapi mengingat persahabatannya dengan mendiang ayah Siow Hang dan tanpa ragu-ragu ayah Siow Hang mau berbesanan dengan dia, maka aku yakin pandangan ayah Siow Hang pasti tidak meleset. Hati Hon PWeng sangat terhibur mendengar itu, ia pikir betapapun Popo, ibu mertua, adalah wanita yang punya pandangan, asalkan dia tidak percaya kepada hasutan, maka hatiku dapatlah tenteram. Belum lenyap pikirannya, terdengar Kok Hujin berkata pula, tapi kau pun tidak perlu terburu-buru merasa khawatir, sebab perjodohan Siow Hang dapat terlaksana atau tidak masih harus disangsikan. Mengapa bisa begitu tanya Y.I.M. Tiang Goh? Tampaknya Kok Hujin merasa sukar untuk menjelaskan, hendak berkata tapi urung, lalu menghirup secangkir teh dan tetap bungkam. Oh iya, ku dengar besok adalah hari pernikahan Siow Hang, makanya aku sengaja memburu ke sini. Tapi melihat gelagatnya sekarang, agaknya di sini tiada tanda-tanda mau melangsungkan pesta nikah, entah apakah yang terjadi tanya Y.I.M. Tiang Goh. Sebenarnya Kok Hujin tidak ingin menjelaskan, tapi mengingat seng kakak mempunyai pergaulan luas di dunia Kang O, mungkin sekali persoalan ini nanti masih memerlukan bantuannya. Maka lantas ia berkata, Toh Ako, kalau kau benar-benar ingin akur kembali dengan tulus hati dan betul-betul datang untuk pesta pernikahan Siow Hang, maka aku pun tidak perlu dusa padamu. Tentang Siow Hang, dia-dia sudah pergi. Pergi? Pergi kemana Y.I.M. Tiang Goh menegas, tampaknya tidak terlalu kaget. Aku pun tidak tahu, kata Kok Hujin. Yang jelas anak Hang tidak puas dengan perjodohan ini, dengan macam-macam alasan dia menolak pernikahan ini, setelah Kuomeli, akhirnya dia minggat. Aku sendiri tidak pernah keluar rumah, urusan Kang O sudah asing bagiku, selama ini aku tidak tahu Siow Hang bergaul dengan orang-orang macam apa. Maka sekarang aku sedang susah, entah kira bagaimana mencari Siow Hang dan menyuruhnya pulang. Seketika Kepala Hon PW Eng seakan-akan dikempelang orang secara mendadak demi mendengar itu, matanya menjadi berkunang-kunang dan hampir-hampir kelengar saking gusarnya. Pikirnya, nyata Kok Siow Hang memang memandang hina padaku dan tidak sudi beristrikan diriku. Hektometer, memangnya aku tergila-gila padanya. Hanya saja rasa mendongkol ini tidak dapat ku telan mentah-mentah. Sekarang persoalannya sudah jelas, buat apa aku tinggal lebih lama di sini pikirnya hendak pergi, tapi saking marahnya sehingga kedua kakinya belum mau menurutkan perintah. Sementara itu terdengar YIM Tian Go berkata pula, apakah Sam Muai ingin tahu di mana beradanya Siow Hang? Aku malah tahu tentang dia. Kejut dan girang Kok Hu Jin, diam-diam ia pun mendongkol terhadap Seng Kakak, kiranya segala apa sudah diketahuinya, tapi sengaja memancing-mancing padaku. Namun ia tidak ingin ribut lagi dengan kakaknya, tapi cepat bertanya, di manakah Siow Hang sekarang? Di rumah Hai Giyokoan di Pek Hoa Kok, jawab YIM Tian Go dengan perlahan. Keterangan ini seperti bunyi geledek di siang bolong bagi Kok Hu Jin. Seketika mukanya berubah pucat dan sebentar lagi menjadi merah, selang sejenak barulah dia menggumam sendiri, di rumah orang Si Hai itu. Benar He Giyokoan itu adalah putra Hai Bo? Siapakah Hai Bo? Tentu kau masih ingat, dia adalah. Tanda petik. Tidak perlu kau katakan lagi seru Kok Hu Jin dengan suara gemetar. Tapi YIM Tian Go tetap melanjutkan, dia adalah tunanganmu yang kemudian kau tolak untuk menikahinya. Hai Bo mempunyai seorang putra dan seorang puteri, puterinya bernama Giyokun. Kabarnya sangat baik dengan Siow Hang. Untuk dia makanya Siow Hang telah minggat. Serentak dua wanita di dalam dan di luar kamar hampir-hampir kelengar mendengar keterangan itu. Meski Han Pwe Eng sebelumnya sudah mengetahui akan hal itu, tapi sekarang memperoleh kesaksian dari mulut YIM Tian Go bahwa apa yang dikatakan Hai Giyokun memang tidak dusta, seketika hati Pwe Eng menjadi seperti disayat-sayat. Begitu pula dengan Kok Hu Jin, agaknya dia pun terpukul oleh berita mendadak itu, seketika ia duduk lunglai di kursinya, katanya dengan setengah menggumam, ini sungguh-sungguh terlalu kebetulan. Ya, ini benar-benar karma, sambung YIM Tian Go. Dahulu kau melemparkan orang, caramu sesungguhnya rada keterlaluan. Padahal keluarga Hai paling mengutamakan muka, lantaran perbuatanmu, selama hidup Hai Bo kehilangan muka di dunia Kang O. Kata karma memang hampir diucapkan oleh Kok Hu Jin tadi. Meski apa yang dikatakan YIM Tian Go itu sangat menusuk perasaannya, tapi kini perhatiannya sedang dicurahkan atas diri putranya, maka perasaannya menjadi tidak terlalu tersinggung. Namun tidak demikian dengan Hon Pwe Eng yang berada di luar itu, ia membatin, persetan, masakah karmanya jatuh di atas diriku. Baru sekarang juga Pwe Eng paham apa yang dikatakan ayahnya tentang perselisihan keluarga Kok dan Hai itu, kiranya adalah persoalan kisah cinta. Pantas ayahnya tidak mau menerangkan karena soalnya menyangkut rahasia pribadi orang. Selang sejenak barulah Kok Hu Jin berkata pula, Toako, apakah mungkin keluarga Hai sengaja melakukan pembalasan kera demikian? Apakah putra-putri Hai Bok mengetahui kisah cinta mendiang ayahnya? Hal ini aku tidak berani sembarangan menduga. Cuma satu hal sudah ku ketahui, untuk inilah makanya hari ini aku datang mencari kau. Urusan apa tanya Kok Hu Jin? Xiao Hang telah mengajarkan Xiao Yang Sengkeng kepada Hai Giyokoan, kabarnya hal ini timbul dari pikiran Hai Giyokun. Maksudnya agar Hai Giyokoan kelak dapat menyembuhkan Hong Taiwi, dengan demikian diharapkan akan dapat membuyarkan rasa dendam keluarga Hong yang mungkin akan timbul. Tampaknya Hai Shio Chia itu mempunyai perhitungan yang mendalam, dibandingkan kau, caranya itu jauh lebih licin. Maka dari itu, Sem Mo Ai, kelak bila menantumu itu sudah masuk pintu, rasanya kau mesti hati-hati menghadapi dia. Kok Hu Jin tidak menggubrisin diran Sengkakak? Ia bertanya pula, dari mana kau mendapat tahu sejelas itu? Masakah pikiran yang timbul dari siapapun diketahui olahmu? Kau masih ingat kepada Chiu Ji atau tidak? Ye Im Tian Goh balas bertanya. Chiu Ji yang mana? Oya, apakah kau maksudkan suami Chiu Ji Soh, makinanku dulu itu? Waktu kecilku pernah beberapa kali kulihat dia, aku sudah tidak begitu ingat lagi kepada wajahnya. Apakah Chiu Ji Soh baik-baik saja? Sudah 30 tahun aku tidak melihat dia. Makinanku itu sudah lama meninggal dunia, jawab Tian Goh. Chiu Ji itulah sekarang berada di tempat keluarga Hai. Sejak aku menikah tidak pernah lagi aku bertemu dengan Mak Inangku. Bilakah dia meninggal aku pun tidak tahu. Mesitnya aku ingin membantu mereka, cuma sayang maksudku ini tidak terkabul. Maklumlah sejak kecil Kok Hu Jin sudah ditinggalkan ayah bundanya dan dibesarkan oleh Mak Inang yang sangat sayang padanya. Sebab itulah ketika Y.I.M. Tian Goh menyebut Mak Inangnya, tanpa terasa menimbulkan rasa sesal dan dukanya. Begitulah Y.I.M. Tian Goh lantas berkata pula, keluarga Hai sangat baik kepada mereka. Kau tentu tahu Chiu Ji ada sedikit hubungan famili dengan keluarga Hai, kalau tidak keliru adalah melisan. Dahulu waktu ayah menjodohkan kau kepada keluarga Hai pernah juga menanyakan keadaan keluarga Hai kepada Chiu Ji. Meski resminya dia bukan comblangnya, tapi sedikitnya ia pun terhitung perantaranya. Ah, urusan yang sudah begitu lama buat apa disebut lagi Ujar Kok Hu Jin dengan wajah merah. Kiranya dahulu Mak Inangnya itu termasuk orang yang mendorongnya agar mau menjadi menantu keluarga Hai. Sebab itu pula dia lantas menjauhi Mak Inangnya sesudah dia menikah dengan Kok Ya Hai. Tapi kini bila teringat kepada kebaikan Mak Inangnya yang telah membesarkannya itu, mau tak mau timbul juga rasa menyesalnya. Nah, sesudah kau menikah dengan Kok Ya Kai, lalu Chiu Ji dan istrinya pindah ke Pek Ko Ako. Selama ini Chiu Ji Radat terkenal di dunia Kang O, nama Chiu Ji memang tiada orang yang kenal, tapi kalau kau sebut Chiu Tiongak, ku kira banyak orang Kang O mau menyebutnya sebagai lociampu yang terhormat. Chiu Ji mempunyai seorang cucu perempuan, namanya Xiao Hong, sejak kecil Xiao Hong tinggal bersama Hai Giyokun. Sebab itulah biarpun Chiu Ji anggap dirinya seperti kaum hamba keluarga Hai, tapi cucu perempuannya saling menyebut taci adik misan dengan Hai Giyokun. Tentang Xiao Hong minggat ke Pek Ko Ako dan Hai Giyokun menganjurkan dia menyembuhkan Hong Taiwi dengan Xiao Yang Sinkeng untuk membuyarkan sakit hati yang mungkin timbul, semuanya ini ku dengar dari Chiu Ji. Sedang Chiu Ji mendengarnya dari cucu perempuannya, maka pasti dapat dipercaya. Kok Hu Jin menjadi serba susah, ia pikir sesudah Xiao Hong kabur ke tempat keluarga Hai, tentu sukar untuk menyuruhnya kembali. Aku tidak dapat mempercayai Hong Taiwi, makanya ku khawatir intisari pusaka Xiao Yang Sinkeng jatuh di tangannya, kata Ye Im Tian Gou pula. Mendengar itu, Hong Pwe mendengus dalam hati, pikirnya, memangnya ayahku ingin Xiao Yang Sinkeng kalian segala. Kalian juga terlalu memandang sepele kepada Hai Giyokun, nyatanya perencanaan Hai Giyokun jauh di luar dugaan kalian. Di waktu aku tak sadarkan dirilah dia telah mengobati diriku, dia juga cuma bermaksud mengirima rakpek Ko Aqiu kepada ayahku, mana dia mau membocorkan rahasia Xiao Yang Sinkeng kalian itu. Dalam pada itu Kok Hu Jin sedang termenung-menung dan belum menanggapi ucapan Ye Im Tian Gou tadi, tiba-tiba seorang budak berlari-lari. Masuk dan berseru dengan gugup, wah, Su, sudah, Cubo, nyonya majikan ketika mendadak melihat seorang kakek tak dikenal duduk di dalam situ, seketika ia bungkam. Ada apa ribut-ribut Tomel Kok Hu Jin? Ini adalah Kuloia, Suwon Besar Ipar, ada urusan apa bicara saja. Anu, Cubo sudah-sudah ada berita tentang Siow Ya, Suwon Muda. Sahut pelayan yang bernama Lan Hoa itu. Ehem, bagus ujar Kok Hu Jin dengan ta'ajuh. Katanya Siow Ya berada di rumah orang si Hai dipek Ko Aqo, utur pula si Lan Hoa. Toa Siow Ya keluarga Hai itu mengutus orang menyampaikan berita ini. Kok Hu Jin menduga tentu Hai Giyokoan menghendaki aku menerima baik perjodohan Siow Hang dengan adik perempuannya, segera ia bertanya, mana orangnya. Hamba tidak melihatnya, lapor Lem Hoa. Ting Toa Siok yang meladeni orang itu di luar. Tadi ia sempat masuk memberitahukan kepada hamba agar segera dilaporkan kepada Cubo. Ting Toa Siok atau pamanting yang dimaksudkan itu adalah budak tua pengurus rumah tangga keluarga Kok. Budak tua ini mengetahui dengan jelas tentang perselisihan antara keluarga Kok dan Hai di masa lampau. Si Ting Toa juga suka ribut-ribut, ujar Kok Hu Jin. Padahal urusan ini aku sudah tahu sebelumnya, dilaporkan kepada ku besok pagi kan masih bisa. Waktu itu sudah jauh lewat tengah malam, budak tua Si Ting itu tidak berani masuk ke ruangan belakang, sebab itulah dia menyuruh pelayan nyonya majikan itulah yang melaporkan. Kukira Ting Toa cukup tahu aturan, kalau tiada urusan penting tentu dia tidak berani mengejutkan kau di tengah malam begini, ujar YIM Tian Go. Memang benarku loh ya, sambung silan Hoa. Urusan ini memang sangat penting, kalau tidak, masakah hamba berani mengganggu Cubo? Jika begitu lekas katakan, ada persoalan apa tanya Kok Hu Jin cepat. Orang dari keluarga Hai itu membawa kabar genting, katanya rumah. Keluarga Hai di Pek Hoa Kok telah dikepung musuh, tutur Lan Hoa. Ilmu silat kakak beradik Hai Giyok Hoan tidak lemah, selama ini juga tidak terdengar mereka bermusuhan dengan orang Kang O, mengapa sekarang rumahnya dikepung musuh? Katanya kawan-kawan dari kalangan manakah yang mengepungnya itu tanya Kok Hu Jin. Menurut utusan itu, katanya pengepung-pengepung itu didatangkan oleh Hon Jin Keh, besan Hon, banyak di antaranya adalah jago-jago terkenal, terlalu banyak nama-nama yang disebut Ting Toa Shok sehingga hamba tidak ingat lagi, tutur Lan Hoa. Kok Hu Jin terkejut, katanya, Han Taiwi jauh berada di Lok Yang, masakah dia sudah mendapat tahu tentang minggatnya Xiao Hang ke rumah lain? Andaikan tahu Toh juga tidak perlu geger secara begitu? Han PW Eng kembali terkejut mendengar itu, tapi merasa girang pula. Kalau Kok Hu Jin merasa bingung mengapa bisa terjadi begitu, namun PW Eng cukup paham duduknya perkara. Ia yakin pasti Tianit Goan dan Liu Hong yang telah mengundang bantuan jago-jago itu dengan menggunakan nama ayahnya. Tentunya mereka tidak percaya ketika kakak beradik Ha Giok Hoan mengatakan diriku sudah tidak berada lagi di Pek Hoa Kok. Dan demi kehormatan ayahku, sekalipun akhirnya percaya tentu juga Liu Hong berdua akan melabraknya dulu untuk melampiaskan rasa dendamku. Hek Tometer, ada baiknya juga biar He Giok pun mengalami sedikit kekhawatiran. Begitulah Kok Hu Jin telah berkata pula, sebenarnya bagaimana terjadinya urusan ini, apakah Ting Toa Shok sudah menanyai orang dari keluarga Hai itu? Sudah, katanya Han Jin kah ingin keluarga Hai mengembalikan seorang, jawab Lan Hoa. Hek Tometer, minta orang apa ujar Kok Hu Jin dengan kurang senang. Dalam anggapannya tentunya Han Taiwi hendak minta kembali putranya yang minggat itu, yakni Xiao Hong. Padahal pernikahan belum diresmikan, masakah pantas bakal mertua mendatangi Pek Hoa Kok untuk merebut mempelai lelaki? Kalau sampai ditertawai orang, bukan keluarga Han akan malu, bahkan aku pun akan kehilangan muka. Demikian pikirnya. Tak terduga lantas terdengar si Lan Hoa menjawab, minta mempelai perempuan. Apa? Mempelai perempuan apa Kok Hu Jin menegas dengan terkejut. Ialah nyonya menantu kita yang resmi itu, putri keluarga Han Lan Hoa. Mengapa bisa terjadi begini, apa-apaan ini kata Kok Hu Jin dengan heran. Jika demikian, tampaknya urusan ini memang benar adanya, timbrung Y.I.M. Tian Go. Oh, jadikah sudah mengetahuinya? Lekas ceritakan padaku Pinta Kok Hu Jin. Kabarnya Han Taiwi minta perantaraan H.O.I.P.Y.O.K.Y.O.K.Y.O.K. untuk anak perempuannya ke tempatmu ini untuk menikah. Ketika lewat lolong ke, mempelai perempuannya telah diculik oleh kawanan bandit, tutur Y.I.M. Tian Go. Hah, diculik? Apakah perbuatan kelima serigala sitia itu? Keluarga Hai juga tersangkut dalam peristiwa itu. Kok Hu Jin menegas dengan terkejut. Keluarga Hai tidak sekomplotan dengan tia lolong, mereka melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri, tujuan tia lolong adalah harta, sedang tujuan Hai Giyokun adalah menculik orang. Akhirnya Hai Giyokun yang berhasil menggondol calon menantu perempuan itu ke rumahnya. Jadinya begitu? Hai ya, sungguh runyam seru Kok Hu Jin. Ia menjadi khawatir jangan-jangan Hai Giyokun mencelakai anak perempuan Hon Taiwi, dengan begitu keluarga Han tidak cuma menuntut balas saja kepada Hai Giyokun, malahan dengan keluarga Kok mungkin juga akan berubah menjadi musuh. Menurut utusan keluarga Hai itu, katanya Hai Shochia adalah saudara angkat nona Han, maksudnya cuma mengundangnya mampir ke rumahnya saja, siapa tahu akibatnya menimbulkan kegegeran begini. Nona Han hendak datang ke sini untuk menikah, perbuatan Hai Giyokun ini bukanlah keterlaluan. Tapi kita pun tidak mempedulikan dia, yang penting asalkan nona Han tidak kurang apa-apa, ujar Kok Hu Jin. Tapi menurut orang itu, katanya nona Han sudah tidak berada di tempat mereka lagi, tutur Lan Ho A. Habis kemana tanya Kok Hu Jin cepat. Entah, sahut Lan Ho A. Makanya kawan-kawan keluarga Han itu tidak percaya alasan keluarga Hai dan memaksa mereka menyerahkan nona Han. Rupanya orang yang diutus keluarga Hai ini tidak tahu seluk-beluknya persoalan secara jelas, tentang penyakit Han PWN yang disembuhkan Hai Giyokun itu pun tak diketahuinya. Maka terdengar Y.I.M. Tian Go berkata, bakal menantumu itu adalah putri tunggal Han Taiwi, tentu kepandainya tidak rendah. Mungkin sesudah dia mengetahui Hai Giyokun tidak berniat baik kepadanya, lalu dia melarikan diri. Lan Ho A., suruh Ting Toa Shok melayani orang itu sebaik-baiknya, besok akanku selesaikan bagaimana baiknya, kata Kok Hu Jin kemudian. Lan Ho A. mengiakan, sebelum pergi ia menambahkan pula, orang itu mengatakan bahwa Xiaoya kita berada di rumah mereka, maka harap Chubo suka ingat kepada Xiaoya dan Sudi bantu menolong keluarga Hai. Memangnya aku tidak khawatir kepada puteraku sendiri sehingga perlu dia banyak omong tukas Kok Hu Jin dengan kurang senang. Sesudah Lan Ho A. pergi, Y. I. M. Tian Go berkata pula, apa yang akan kau lakukan, Sam Mo Ai? Bagaimana pendapatmu, Toa Ko tanya Kok Hu Jin dengan bimbang. Sebenarnya Kok Hu Jin adalah seorang yang punya pendirian tegas. Buktinya dahulu dia minggak bersama Kok Ya Hai demi cintanya yang murni. Tapi sekarang persoalannya sangat rumit dan menyangkut tiga keluarga Han, Kok dan Hai, sebab itulah Kok Hu Jin merasa serba susah dan terpaksa minta pendapat kakaknya. Begitulah Y. I. M. Tian Go lantas menjawab, jika keluarga Hai dapat menyelesaikan urusannya, tentu takkan datang minta bantuan padamu. Karena itu tiada jalan lain kecuali kau tampil ke muka dengan melupakan kejadian lama. Urusan sudah begini, mau tak mau aku mesti ikut campur, kata Kok Hu Jin. Tapi aku sendiri tidak kenal orang-orang yang mengepung keluarga Hai itu, mereka belum tentu mau menerima jasa baikku. Sedangkan kalau menggunakan kekerasan, sekalipun, Toa Ko membantu aku juga belum pasti akan menang. Apalagi kalau membantu keluarga Hai dengan menggunakan kekerasan, akan berarti memusuhi Han Jin ke. Ya, sudah tentu tidak dapat pakai kekerasan, ujar Tian Go. Lantas dengan care bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini, tanya Kok Hu Jin. Untuk menyelesaikan sebaiknya dilakukan oleh orang yang menimbulkan persoalan ini, kenapa Sembo Ai lupa kepada petpatah kuno ini, kata Tian Go. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.